He he, sungguh pria kecil yang beruntung. Dengan bakat pria kecil ini, jika dia bisa masuk lima besar di jalan persidangan, aku bisa mempertimbangkan untuk bertarung untuknya demi Taishuan Yun Xiao Dan. Fei Han berkata dengan ringan. Begitu Fei Han mengatakan ini, kulit si Jing Tian dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Taishuan Yun Xiao Dan. Ini adalah obat rahasia yang unik di Istana Awan. Bahkan jika itu adalah si Jing Tian, akan sangat sulit bagi dia ken seperti Wei Yulong untuk mendapatkannya, kecuali jika ada kontribusi yang besar. Setelah menelan Taishuan Yun Xiao Dan ini, tidak ada efek samping, karena obat rahasia ini secara langsung mempengaruhi fondasi prajurit. Setelah menelannya, ia dapat secara aktif menstabilkan fondasi prajurit, memungkinkan fondasi menjadi lebih kuat dan menembus tingkat kultivasi kamu sendiri. Pada saat ini, bahkan si Jing Tian merasa tidak seimbang di dalam hatinya. Apa tujuan Master Sekte ini untuk melatih murid dari Sekte kelas 2 ke Yun Dian? Ini bukan untuk imbalan Yun Dian. Pada akhirnya, aku belum melihat keuntungan aku sendiri, menjanjikan penghargaan yang begitu berat. Meskipun Luo Zheng dilatih oleh si Jing Tian, dia juga bangga akan hal itu. Tetapi si Jing Tian, sebagai seniman bela diri dari alam pil dewa, memiliki permintaan yang kuat untuk obat pil. Penatua Fei Han memperhatikan perubahan suasana hati si Jing Tian, dan dia tersenyum si tua, jika Luo Zheng bisa masuk lima besar, aku secara alami akan melaporkan kamu sebuah rekomendasi, dan Yun Dian secara alami tidak akan kurang dihargai. Mendengar perkataan Fei Han, si Jing Tian tersenyum, Terima kasih, Tetua Fei. Wajah para Master Sekte lainnya tidak senang, tetapi mereka diam-diam berpikir untuk masuk lima besar. Lanjutkan impianmu, tahun berapa murid dari lima sekte tingkat dua teratas masuk lima besar. Ada banyak murid yang dikirim setiap kali, termasuk lima sekte utama kelas dua, sekte Qing Yun, sekte Xiang Yun, sekte Cai Yun, sekte Lan Yun, dan sekte Luo Yun. Jumlah mereka mencapai empat puluh atau lima puluh orang, dan ada juga murid dari sekte Yun Dian. Empat puluh atau lima puluh orang. Tetapi tingkat murid dari lima sekte tingkat dua teratas dan murid Yun Dian sama sekali berbeda. Jangan katakan itu ada di lima besar, meski ada di sepuluh besar, jumlahnya sangat sedikit. Selama ratusan tahun, hanya Cai Yun Zhong dan Xiang Yun Zhong yang memiliki dua murid berbakat yang masing-masing memenangkan ke-delapan dan ke-sembilan. Pada saat itu, biasanya murid dari sekolah utama Yun Dian yang mendominasi sepuluh besar. Terakhir kali jalan menuju persidangan dibuka, Xi Jing Tian mengatakan bahwa Li Yifeng mampu menempati urutan pertama dan selalu diejek oleh semua orang, namun nyatanya semua cukup antusias, karena Li Yifeng memang mempertahankan tempat pertama di babak pertama. Hanya saja cowok itu memang bukan hal yang baik, dan akhirnya dijadikan lelucon. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Xi Jing Tian, Luo Zheng, seorang murid Yun Dian, ditakdirkan untuk tidak melepaskannya, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah triple bawaan, dengan basis kultivasi perbedaannya terlalu jauh bagaimana cara bersaing dengan murid Yun Dian. Selain itu, para murid sekte utama Yun Dian bahkan belum merasakan keberadaan yang lebih mempesona. Harus diketahui bahwa murid sekte utama Yun Dian pada awalnya dipilih dari jutaan atau puluhan juta prajurit, dan ini adalah di antara mereka yang berpartisipasi dalam persidangan. Murid Luz Benzong sekali lagi menjadi superelit yang dipilih dari murid Yun Dian Benzong. Sebuah sekte kinyun kecil, apakah itu sumber daya, teknik, dan warisan, adalah sedikit warisan dari Yun Dian. Bagaimana jika dibandingkan dengan Zongmen Yun Dian kelas empat? Oleh karena itu, di lima sekte utama kelas dua, satu atau dua murid jenius dapat melewati setiap kali jalur penguji, dan mengiring mereka ke Cloud Palace. Bahkan jika mereka berjasa, mereka telah membuktikan nilai sekte mereka sendiri. Di mana mereka berani memikirkannya. Untuk bersaing memperebutkan lima besar. Tapi anak ini telah tinggal di pintu, aku khawatir tidak ada kesempatan, Fei Han menggelengkan kepalanya. Luo Zheng tidak bergerak selangkahpun selama percakapan mereka, masih berdiri di pintu dengan Ling Lu. Anak ini, Xi Jing Tian juga sedikit cemas. Dia tidak sabar menunggu cambuk itu melesat ke belakang Luo Zheng dan menatap langit tanpa bergerak. Apa yang begitu indah? Apa enaknya? Xi Jing Tian tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa dia telah menemukan jawabannya. Senyum masam muncul di wajahnya aku pikir aku tahu apa yang dilakukan anak ini. Apa yang dia lakukan? Fei Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Jalan ujian adalah alam rahasia independen, dan juga merupakan ruang yang rusak. Ada potongan-potongan ruang yang mengambang di langit, Fragment, sebagian besar anak ini benar-benar mengerti hukum ruang, Xi Jing Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku harus mengatakan bahwa suasana hati Xi Jing Tian benar-benar kontradiksi. Di satu sisi, dia bangga dengan bakat mempesona Luo Zheng, yang telah memberinya banyak wajah, tetapi di sisi lain, apa yang membuat kamu berdiri di tempat seperti ini? Sekarang waktunya untuk penilaian. Hukum ruang angkasa. Oot Si, apa kau bercanda denganku? Bahkan Fei Han yang lebih tua menarik nafas, lalu berkata, Cukup, Xi Jing Tian, karena barusan kamu telah berkicau dan memainkan pria kembar tiga bawaan ini lagi. Aku tidak mengharapkan kamu untuk meledak lebih dan lebih keterlaluan. Tidak masalah jika kamu menyelesaikan niat pedang, sekarang bahkan hukum ruang telah keluar, tidak ada akhir. Aku menyarankan kamu untuk tidak membuat lelucon terakhir yang disebut Li Feng. Kata wanita tua berwajah hitam dari Chai Yun Zhong dengan tidak sabar. Kecuali apa yang dikatakan Xi Jing Tian, semua orang tidak pernah melihat Luo Zheng bergerak sama sekali. Mereka menarik Fei Han dengan mulut Xi Jing Tian. Sekte Master lainnya semua dirampok dari pusat perhatian. Aneh bahwa suasana hati mereka sedang baik. Master Sekte Xiang Yun dan Sekte Lan Yun mampu menahannya, wanita tua berwajah hitam ini memiliki temperamen yang buruk dan secara alami pecah lebih dulu. Long Popo, Xi Jing Tian tidak pernah berbohong. Jika kamu tidak percaya, tidak ada yang akan memaksamu untuk mempercayainya. Aku membawa Luo Zheng ke dalam formasi teleportasi. Saat menghadapi badai luar angkasa, dia, Xi Jing Tian melanjutkan. Edit, lanjutkan. Panjang ibu mertua tersenyum dengan wajah hitam. Pada saat ini, Fei Han tiba-tiba berkata anak ini akhirnya pindah. Beberapa Master Sekte mengalihkan pandangan mereka ke Xingui dan menatap Luo Zheng. Sejujurnya, para penguasa ini ingin lebih memperhatikan kinerja murid Sekte mereka sendiri, tetapi sayangnya hanya ada satu Xingui di depan mereka, dan Fei Han menjadi tertarik pada Luo Zheng karena kata-kata Xi Jing Tian dan mengarahkan pandangannya dengan tegas pada Luo Zheng. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengamati murid Sekte mereka sendiri, alasannya, bagaimana caranya? Ada keluarga jenius, tapi Luo Zheng dari keluargamu adalah harta karun. Kami Chai Yunzong, Xiang Yunzong, Lan Yunzong hilang. Semakin banyak garis di langit, Luo Zheng melihat puing-puing ruang angkasa yang bergerak perlahan. Puing-puing ini mirip dengan awan, tertiup oleh badai luar angkasa, bergerak perlahan, bertabrakan, membelah, menyatu. Namun, hal ini mungkin terjadi di ketinggian yang sangat tinggi. Luo Zheng tidak memiliki kesempatan untuk melihat apa yang terjadi terakhir kali. Bahkan jika dia naik, dia mungkin akan langsung dicekik oleh puing-puing ruang angkasa dengan kekuatannya saat ini. Saat Luo Zheng mengalihkan pandangannya, senyum masam muncul di wajahnya lagi melalui visualisasi dan pemahaman, Luo Zheng menemukan bahwa garis di matanya tidak hanya tidak berkurang, tetapi terus meningkat. Sebelum Luo Zheng melihat gedung-gedung besar dan pegunungan di kejauhan, dia bisa melihat garis tipis untuk menggambarkan garis luarnya. Sekarang Luo Zheng telah menemukan beberapa garis lagi, yaitu garis yang panjangnya hanya beberapa inci dan kaki, dan ada di mana-mana di dunia ini, sangat padat. Garis apa ini? Itu bukan celah spasial. Jika ada begitu banyak celah spasial, aku khawatir tidak ada yang akan selamat ketika begitu banyak orang masuk. Luo Zheng berjalan menuju garis, mengulurkan jarinya, dan menyentuh yang satu itu, garis. Tidak ada indra peraba, seolah-olah garis itu hanyalah kesalahan visual, padahal garis itu tidak ada. Tetapi ketika tangan Luo Zheng berada di sini selama dua atau tiga nafas, dia tiba-tiba merasa sedikit aneh. Kemudian sosok Luo Zheng tiba-tiba menjadi kabur, dan dia merasa seperti mengikuti garis tipis ini, seluler. Garis tipis ini hanya berjarak satu kaki, yang kira-kira sama dengan panjang orang dewasa yang mengambil satu langkah. Luo Zheng merasa bahwa ia dapat bergerak sewenang-menang dalam jarak satu kaki, dan itu adalah kecepatan yang menakutkan. Kecepatan seperti itu membuat sosok Luo Zheng menjadi ilusi, seolah-olah ada hantu Luo Zheng yang tak terhitung jumlahnya di ruang satu kaki itu. Ini bukanlah bayangan sisa yang ditarik oleh gerakan kecepatan tinggi, karena bayangan sisa yang digambar oleh gerakan kecepatan tinggi hanyalah ilusi di bawah pupil orang tersebut, dan bayangan-bayangan Luo Zheng itu muncul pada saat yang sama dan menghilang pada saat yang sama. Kaki Luo Zheng tidak bergerak, tetapi seluruh orang juga menggerakkan satu kaki di sepanjang garis tipis, bahkan Luo Zheng sendiri merasa aneh, seperti hantu, dan menjauh beberapa meter. Cara pergerakan ini sangat aneh, tapi cukup menarik, Luo Zheng meninggalkan garis sepanjang satu kaki dan menemukan garis sepanjang setengah kaki di depannya. Saat dia menyentuh garis, ini seperti hantu yang berjalan, menggeser setengah kaki ke depan. Setelah dia berangkat, dia terus mencari jalur pendek itu dan bergerak sendiri melewati jalur. Metode tergesa-gesa ini tidak cepat, karena setiap jalur hanya dapat mengirimkan jarak pendek satu kaki atau bahkan setengah kaki, dan dia harus sengaja mendekati garis-garis ini. Alasan untuk melakukan ini adalah karena Luo Zheng menganggapnya menarik, dan pada saat yang sama aku juga berpikir tentang penggunaan kemampuan ini. Luo Zheng secara alami tidak tahu, perilakunya yang membosankan telah mengejutkan para Master Sekte dari Sekte kelas dua dan para tetua Yundian. Long Popo, apakah menurutmu aku masih perlu berbaikan? Si Jing Tian berkata sambil tersenyum. Mata kecil di wajah hitam Long Popo menatap Si Jing Tian, hanya mendengus, tetapi tidak berbicara, bagaimanapun, dia baru saja menyindir Si Jing Tian, dan dia dipukuli di wajahnya tepat setelah satir. Gerakan aneh ini seharusnya hanya sekilas dari bulu hukum angkasa, hanya jejak, Fei Han memperhatikan Luo Zheng terus-menerus melayang, dan matanya benar-benar terkejut. Bulu Master Sekte Xiang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata penatua Fei, Maafkan aku karena mempesona, jika aku tidak salah, gaya tubuh bergerak Luo Zheng ini seharusnya menjadi langkah ajaib dari orang nyata impian besar, kami di Yundian. Setidaknya ini hanya setelah memahami hukum ruang angkasa tingkat pertama kamu dapat menggunakannya. Pria tua berpakaian putih dari Sekte Xiang Yun ini lebih tua dari Si Jing Tian. Dia dianugerahi hadiah secara tidak sengaja. Dia beruntung telah memasuki ruang sumi dari kuil Yundian untuk memahami pahatan batu yang pecah, meskipun Master Sekte Xiang Yun tidak memahaminya diantaranya, hukum ruang, tetapi tentang latihan di bidang ini sudah banyak dipelajari. Cara bergerak Luo Zheng hampir persis sama dengan orang asli dalam mimpi besar menggunakan langkah ajaib. Tubuh tidak bergerak, seolah-olah bergerak di sepanjang jalur yang tidak terlihat, tetapi orang yang nyata dalam mimpi besar dapat bergerak cukup jauh. Cara, tapi Luo Zheng hanya bisa menggerakkan penguasa Su Yuan. Fei Han menggelengkan kepalanya dan berkata, ini memang bayi langkah ajaib, bentuk, tetapi pemuda ini benar-benar hanya memahami sedikit buru, dan dengan pemahamannya saat ini tentang hukum ruang, dia hanya bisa bergerak di ruang yang rusak seperti ini. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa anak itu berjalan dengan miring, sepertinya sedang mencari sesuatu? Beberapa Master Sekte semua mengalihkan pandangan mereka ke Xin Gui, Luo Zheng tidak berangkat dalam garis lurus menuju jalur penguji, tetapi mengambil beberapa langkah di kiri dan beberapa langkah di kanan. Jika aku benar, dia harus mengandalkan kelemahan dunia yang rusak ini untuk mencapai efek langkah ajaib, kata Fei Han perlahan, jalan penguji ini awalnya adalah dunia yang rusak. Dunia tidak terlalu stabil. Kecuali ruang-ruang yang rusak di langit, banyak ruang di dunia yang rusak ini mulai runtuh. Meskipun jalur penguji belum runtuh, banyak kekurangan telah muncul. Melalui kekurangan ruang itu, Luo Zheng bisa menerjemahkannya, memang begitu. Fei Han sangat yakin dengan kesimpulannya, dan dia tidak bisa menjawab ini begitu saja. Namun, Luo Zheng benar-benar memahami hukum ruang angkasa. Jika di dunia luar, sulit baginya untuk menemukan ruang. Cacatnya tidak bisa seperti Dameng yang asli dengan cara ini, menciptakan kekurangan ruang, triple bawaan, dapat benar-benar memahami ini, benar-benar mempermalukan kita, orang tua. Meskipun Fei Han kuat, ia tidak memahami hukum ruang, ketika ia gagal memahami hukum ruang, ia hanya bisa mengubah kekekuatan hukum api. Beberapa Master Sekte juga menggelengkan kepala, apa yang dilakukan Luo Zheng memang membuat mereka menghela nafas. Luo Zheng berjalan seperti ini, dan akhirnya berhenti setelah puluhan percobaan. Dengan begitu banyak garis padat, dia tidak dapat selalu berlari di sepanjang garis. Aku khawatir jalan menuju penguji belum setengah jalan hingga jalan ditutup. Memilih jalan di depan, Luo Zheng bergegas pergi. Sebagai dunia rahasia di istana kuno, jalan penguji dilarang untuk terbang, jadi meskipun para murid dewa telah pergi jauh, mereka tidak akan menarik Luo Zheng terlalu banyak. Pemandangan dunia ini sangat aneh, dengan tanaman yang tampak aneh dan rendah di mana-mana, dan kabut aneh di udara, membuat orang merasa muram. Tapi Luo Zheng terus berlari ke depan setelah berlari 7 atau 8 mil, tidak ada bahaya. Path of the Trial, juga dikenal sebagai King Yun Road, dapat memasuki Cloud Palace melalui jalan ini. Tentunya, jalan ini tidak dapat dilalui dengan mudah. Oleh karena itu, Luo Zheng merasa semakin mulus jalannya, semakin waspada, dan bahayanya sering mengintai. Di tempat yang tidak diketahui, garpu di jalan, ini pertigaan di jalan lagi. Sepanjang jalan, Luo Zheng menemukan ada banyak jalan bercabang di depan, sehingga setiap murid memilih jalan bercabang yang berbeda, aku khawatir konten pertemuan dan cobaan berbeda. Tepat setelah Luo Zheng memilih persimpangan jalan, dia menemukan bahwa tanaman yang semakin tinggi, dan tanaman rendah yang semula setinggi betis menjadi semak lebih tinggi dari manusia. Saat Luo Zheng tetap waspada, dan ketika dia bergerak perlahan, sebuah tanaman di pinggir jalan tiba-tiba bergerak. Tanaman setinggi satu orang itu tampak seperti pohon willow, dengan cabang-cabang panjang menjungtai ke bawah. Ketika Luo Zheng baru saja masuk ke wilayahnya, pohon willow yang aneh itu tiba-tiba melambai-lambaikan rotinya ke arah Luo Zheng. Di bawah tarikan ini, Anyaman membuat hembusan udara di udara, dan di ujung Anyaman, ada duri kecil bergerigi yang tak terhitung jumlahnya. Jika seorang pejuang biasa ditarik oleh ratusan wiker ini, aku khawatir kulitnya akan terkoyak dan menjadi manusia berdarah. Juga sangat sulit untuk melarikan diri, sumbu-sumbu itu sepertinya bisa mengembang dan berkontraksi dengan bebas. Selama kamu masuk ke lokasi pohon willow ini, kamu akan dikelilingi oleh pohon willow ini. Zizi. Pada saat ini, batang pohon willow bahkan menjerit seperti tikus, jelas sangat bersemangat sekarang. Tapi sumbu tajam itu belum bisa menyentuh Luo Zheng, dan niat pedang tiba-tiba melonjak dari permukaan tubuh Luo Zheng. Niat pedang yang sempurna. Klik, klik, klik. Niat pedang yang dibentuk oleh maksud pedang itu seperti gunting tajam yang tak terhitung jumlahnya, memelintir semua anyaman yang berani memanjang menjadi beberapa bagian, dan potongan anyaman itu tersebar di mana-mana, dan tidak ada anyaman yang menembus pelindung tubuh dan pedang Luo Zheng. Zizi. Pohon willow terluka oleh Luo Zheng, dan suara jeritan menjadi lebih keras, bergoyang terus-menerus, menarik rimpang yang telah dimasukkan ke dalam tanah, dan mulai mundur. Pohon ini bisa berjalan sendiri, Luo Zheng juga tidak bisa berkata-kata. Pohon willow mencabut rimpangnya, rimpang itu seperti kaki laba-laba. Mereka terus bergerak di tanah, dengan cepat mundur, dan melarikan diri dengan sangat cepat, dan mereka tenggelam di hutan lebat dalam waktu singkat. Luo Zheng tidak mengejar pohon willow yang aneh ini. Persyaratan penguji untuk tidak membunuh tanaman aneh ini. Pohon willow ini mungkin tidak kuat, tetapi hutan lebat di kedua sisi jalan, siapa yang tahu teror apa yang bersembunyi di dalamnya, es hal. Tanpa menunda terlalu banyak waktu, Luo Zheng melanjutkan perjalanan. Setelah serangan pohon willow, Luo Zheng tidak terlalu gugup. Karena ini adalah jalur ujian, itu harus menjadi ujian bagi para pejuang, bukan untuk membunuh prajurit. Namun, jalan ini bukan milik Yun Dian. Aku khawatir ada beberapa tempat berbahaya dan jadi di dalamnya. Bahkan orang Yun Dian pun tidak mengetahuinya. Ikuti saja jalan ini, aku percaya bahwa monster atau monster di daerah ini tidak akan lebih kuat dari pohon willow. Sebenarnya tebakan Luo Zheng ini masih sangat akurat. Kesulitan tahap pertama jalan persidangan benar-benar tidak tinggi. Sebagian besar murid diserang ketika mereka lewat, tetapi setiap sisi jalan mengalami serangan yang berbeda. Berpartisipasi dalam jalan persidangan. Semuanya milik sekte tingkat kedua, dan tingkat kelulusan pada tahap ini hampir 100 persen. Selanjutnya Luo Zheng diserang oleh beberapa jenis tumbuhan, misalnya seperti kipas angin, tumbuhan dengan gigi di ujungnya ingin menelan Luo Zheng dalam satu gigitan, akibatnya Luo Zheng memukulnya menjadi dua. Ada juga tanaman yang mirip Mimosa, dengan daun-daun besar terhampar di tanah. Saat Luo Zheng menginjak, daun-daun besar itu langsung membungkusnya. Daun hijau terlihat sangat rapuh, tetapi sebenarnya sangat keras. Setelah kekuatan skala naga diaktifkan, daun itu secara paksa dirobek oleh tubuh Luo Zheng. Hanya berjalan dan berhenti seperti ini, Luo Zheng akhirnya keluar dari pertigaan ini tepat setelah dia keluar dari pertigaan ini, Luo Zheng merasakan nafas panas mengalir ke wajahnya, dan bagian belakang bukit di depan memantulkan cahaya merah yang berdarah. Ketika Luo Zheng mendaki lereng bukit, ada magma merah menyala di depannya, magma ini seperti laut, memanjang hingga ujung yang tak berujung. Melihat kelautan magma yang tak terbatas, Luo Zheng juga sedikit tidak berdaya. Meskipun dia memiliki tubuh senjata roh tingkat tinggi, dia tidak takut terbakar dalam api sungguhan, tetapi tidak realistis baginya untuk berenang. Bahkan jika dia tidak bisa lewat, bagaimana bisa orang lain lewat? Jalur penguji ini tidak dapat dirancang sedemikian rupa. Pada saat ini, Luo Zheng memperhatikan bahwa ada beberapa murid di sampingnya, berdiri di pantai magma, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dua dari murid ini adalah murid perempuan, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah murid Chai Yunzong, dan ada dua murid laki-laki. Setelah melihat Luo Zheng, kedua murid laki-laki itu melontarkan ekspresi jijik di mata mereka. Kedua murid ini adalah murid elit dari Sekte Langyun. Ketika pemimpin mereka memimpin mereka, mereka telah menemukan Luo Zheng. Bahkan jika itu adalah murid umum dari alam dewa, murid elit sekte ini meremehkan, apalagi Luo Zheng masih bawaan. Faktanya, ada lima sekte utama dan Yundian. Murid terburuk yang datang kali ini adalah yang pertama memasuki alam dewa. Kecuali dua karya indah Luo Zheng dan Hua Tianming, mereka terlahir sebagai makhluk. Di antara mereka, Luo Zheng adalah tiga kali lipat yang paling dibesar-besarkan. Pria bertiga bawaan, bercampur dalam sekelompok dewa yang bersinar, tidak peduli seberapa rendahnya dia, dia seperti kunang-kunang di malam musim panas, menarik. Luo Zheng tidak bermaksud untuk pergi ke sana, dan menunggu dengan tenang seperti mereka, dia bahkan memperhatikan ada belasan meter di atas magma, jika Luo Zheng dapat menyentuh garis itu dan menggunakan pemahamannya tentang ruang, dia dapat bergerak lebih dari sepuluh kaki ke depan. Tapi percuma, laut magma ini tidak ada habisnya, dan jika ingin melewati laut magma ini, mungkin harus buru-buru keluar puluhan ratus mil jauhnya. Jarak kecil ini tidak ada gunanya. Pada saat ini, salah satu murid laki-laki tiba-tiba melambai kepada Luo Zheng dan berkata dengan lemah kamu, kemarilah. Luo Zheng tidak bergerak, wajahnya sedikit tenggelam, ada apa? Memanggilmu, datang saja, omong kosong. Murid Lan Yunzong lainnya berkata dengan dingin. Kedua murid ini jelas tidak menganggap Luo Zheng sebagai hal yang sama, terlebih lagi, menurut mereka, tidakkah wajar jika mereka mabuk oleh alam tiga bawaan. Luo Zheng awalnya ingin mengatakan beberapa kata untuk merangsang kedua orang ini, tetapi setelah berpikir lain, lupakan saja. Jalur penguji berbeda dari uji coba Scarlet Dalam uji coba Scarlet, kamu dapat bertarung satu sama lain, dan susunan bayangan juga sangat bagus. Melindungi para murid dengan baik dalam susunan fantasi. Dan jalur penguji ini bukanlah formasi hantu, kematian adalah kematian, tidak ada kehidupan kedua. Selain itu, tujuan semua orang adalah melewati jalur penguji, bukan untuk bertarung. Kuncinya adalah Luo Zheng dapat mengetahui tentang laut magma ini melalui mereka. Memikirkan hal ini, Luo Zheng berjalan dengan senyuman di wajahnya, ada apa, dua kakak laki-laki? Biar ku beritahu, setelah langit membara dan lautan api surut, kau yang pertama terburu-buru, buka jalannya, apa kau dengar? Murid laki-laki itu berkata dengan kejam. Diperkirakan orang-orang seperti Luo Zheng dapat diperlakukan dengan wajah kecil. Tetap tenang, murid perempuan Cha Yunzong melihat ke arah Luo Zheng, tetapi berkata dengan rajin, kakak senior Pang, jangan terlalu galak. Kemudian Brother Pang tersenyum dia berkata ada apa dengan ini? Jangan galak, bagaimana orang ini patuh? Inate Triplee benar-benar dapat memasuki jalur persidangan. Aturan Cloud Palace terlalu tidak seimbang. Jika aku menjadi tetua Cloud Palace di masa depan, aku pasti akan mengambil ini ubah aturan buruk. Elder Yundian, senior Brother Pang benar-benar ambisius, kata murid perempuan Cha Yunzong lainnya sambil tersenyum. Murid bermarga Pang membual dengan dua murid perempuan Cha Yunzong, Luo Zheng tidak mendengarkannya, tetapi dia memperhatikan detail kata-katanya, ternyata lautan magma ini disebut Laut Api Terbakar, dan itu benar-benar akan surut dan mengalir, juga artinya jalan yang sebenarnya akan tampak setelah air surut. Diperkirakan gelombang murid sebelumnya telah melewati pasang surut, dan sekarang akan menunggu gelombang pasang berikutnya, Luo Zheng tiba-tiba menyadari. Dan orang ini membiarkan dirinya membuka jalan, mungkin langit terbakar dan laut api ini, setelah air surut, akan ada beberapa bahaya, dan dia akan membiarkan dirinya bergegas ke depan. Jika itu masalahnya, segera ke garis depan, Luo Zheng berpikir sendiri. Setelah menunggu sekitar sebatang dupa, tiba-tiba magma di depan mulai berfluktuasi hebat. Gudong, gudong, gudong! Satu persatu, gelembung magma besar meledak, memancarkan panas yang mengerikan. Langit yang membara dan lautan api mulai surut. Murid Pang berseru, dan berkata dengan keras kepada Luo Zheng sebentar lagi akan ada jalan keluar di laut, cepatlah ke arahku. Aku menyuruhmu buru-buru, jadi kamu terburu-buru, omong kosong apa? Kata Pang murid dengan dingin. Saat langit yang terbakar dan lautan api terus surut, Luo Zheng melihat pilar batu bundar muncul di permukaan laut-lautan api, setiap dermaga batu seukuran meja bundar dan dipisahkan oleh tujuh atau delapan meter. Kamu bisa melompati meja bundar ini. Sekarang dia mengerti bagaimana melewati langit yang terbakar, Luo Zheng sama sekali tidak peduli tentang itu, murid yang bermargapang, langkahnya berubah menjadi angin, bergegas keluar, dan melompat ke dermaga batu. Oh, anak ini sangat cepat! Murid yang bermargapang menunjukkan ekspresi yang tidak terduga di wajahnya, dan kemudian berkata kakak senior Zhao, kakak Xin, kakak Yao, ayo pergi juga! Keempat murid itu mengikuti. Luo Zheng melompat ke dermaga batu. Terus melompat di sepanjang dermaga batu, kecepatan maju Luo Zheng tidak terlalu melambat, bahkan jika itu adalah 100 mil dari burning sky and fire, diperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk menyeberang. Namun, Luo Zheng tidak berlari sejauh dua mil, dan sekelompok api tiba-tiba muncul di kiri depan, api itu bukanlah api yang dihasilkan oleh magma, seolah-olah mereka memiliki nyawa sendiri. Roh Api Luo Zheng mengerutkan kening. Roh api adalah jenis kehidupan yang lahir dari api, seperti api geosentris yang pernah diserap Luo Zheng juga dapat membiarkan roh api, tetapi api geosentris itu tidak lama, tentu saja tidak ada roh api, apalagi dengan kekuatan Luo Zheng pada saat itu, tidak ada alasan untuk diselamatkan jika dia bertemu dengan roh api. Begitu roh api pertama muncul, lebih banyak roh api melompat ke dermaga batu, dan roh api ini jelas akan menghalangi jalan Luo Zheng. Di hadapan roh-roh api ini, Luo Zheng tidak berniat membuang-buang waktu, dengan lambayan tangannya, esensi sejati ungu hitam membentuk enam pusaran di sisinya. Hantu Iblis Segera setelah enam hantu iblis surgawi muncul, mereka menghantam roh-roh api ini. Roh api ini juga cerdas dan tampaknya sangat pemberani, melihat Phantom of the Sky Demon, nyala api pada roh api naik dengan hebat, dan mereka juga bergegas menuju Phantom of the Sky Luo Zheng. Boom-boom-boom, jelas roh api ini tidak mengharapkan Luo Zheng's Phantom of the Heavenly Demon menjadi begitu kuat, meskipun saat roh api mengenai Phantom of the Heavenly Demon, api yang mengamuk membungkus Phantom of the Heavenly Demon, tetapi roh api yang bertabrakan tiba-tiba meledak menjadi nyala api. Dengan suara ledakan, roh api dihancurkan oleh hantu langit. Roh api awalnya tidak memiliki entitas, tetapi api yang sangat terkompresi, kekuatan mereka menunjukkan bahwa suhunya sangat tinggi, bagaimana bisa menahan dampak dari Phantom of the Sky. The Phantom of the Demon diubah oleh esensi Luo Zheng's yang sebenarnya, meskipun esensi sejati akan dikonsumsi oleh api, itu bukan masalah besar bagi Luo Zheng. Boom-boom-boom, serangkaian roh api dihancurkan oleh hantu iblis langit Luo Zheng, dan hantu iblis langit terus membuka jalan, dan Luo Zheng mengikuti di belakang hantu langit dan terus bergerak maju. Roh-roh api ini juga menyalakan beberapa kebijaksanaan spiritual, melihat hantu Luo Zheng begitu ganas, tentu saja mereka tidak akan muncul dan mati. Roh-roh api di belakang melompat ke laut api yang terbakar. Hei, aku berkata akan bijaksana membiarkan anak itu membuka jalan. Kata murid bermargapang, anak itu bagus, jauh melebihi rata-rata makhluk bawaan, tapi dibandingkan kita, masih ada celah, murid lainnya juga tertawa, dengan Luo Zheng memimpin, mereka berempat secara alami bahagia, hanya perlu mengikuti Luo Zheng. Pada saat ini, gelembung magma besar tiba-tiba meledak dari langit yang terbakar dan laut di depan, dan kemudian kepala ular besar muncul dari magma. Wajah murid yang bermargapang berubah drastis, Sial, itu ular api merah, apa yang harus kulakukan? Sungguh Sial, aku menemui benda ini. Kami berempat pergi bersama. Meskipun ular api merah ini sangat kuat, kami berempat harusnya masih bisa mengatasinya, kata kakak senior Yao dari Chae Yunzong. Tunggu dulu, mari kita lihat bagaimana anak itu bisa mengatasinya dulu. Sang murid Pang berhenti dan juga memanggil tiga orang lainnya untuk berhenti, dengan ekspresi main-main di wajahnya. Semua orang cemburu, mungkin menurut mereka, Luo Zheng Yuan bukanlah lawannya, tetapi keempat orang ini jauh lebih rendah dari Luo Zheng ketika mereka lahir dengan tiga orang. Zheng memasuki Cloud Palace, melampaui mereka berempat pasti. Jika Luo Zheng tidak bisa menghadapi Red Fire Snake, atau jika dia secara tidak sengaja jatuh ke lautan api yang terbakar dan terbakar sampai mati, itu adalah sesuatu yang dengan senang hati mereka katakan. Jika Luo Zheng dapat membunuh Scarlet Fire Snake, mereka tentu saja bahagia. Bagaimanapun, mereka tidak perlu bekerja keras untuk menghadapi raksasa ini, tetapi menurut mereka, kemungkinan ini relatif kecil, dan kemungkinan terbesar adalah Luo Zheng akan menjadi merah. Ular api menelannya dalam satu gigitan. Luo Zheng secara alami telah memperhatikan Scarlet Fire Snake saat bergegas, dengan tubuh yang begitu besar dari Scarlet Fire Snake, jelas roh api itu jauh lebih sulit untuk dilibatkan. Hanya karena tubuhnya yang besar, gerakannya secara alami lebih lambat. Dia perlahan-lahan menjulurkan kepalanya keluar dari magma dan menjulurkan lehernya sebelum perlahan mengangkat kepala ularnya. Melihat gerakan lambat ular api merah, Luo Zheng mengertakkan gigi, dan tombak Feng Xiang di tangan kanannya penuh energi. Kecepatan seluruh orang tiba-tiba menjadi lebih dari dua kali lipat, seperti anak panah lepas, menarik bayangan di dermaga batu. Hah! Anak itu ingin memaksa terobosan! Sang murid Pang mencibir, apakah anak itu akan terburu-buru? Aku tidak berpikir dia lambat, murid Lan Yunzong yang lain mengerutkan kening. Bermimpi, ular api merah tampaknya bergerak lambat, tetapi sebenarnya karena ukurannya yang besar, tetapi tidak lambat sama sekali. Ketika murid Pang memasuki jalur persidangan, dia seharusnya sudah melakukan pekerjaan rumah yang cukup. Sama seperti yang dikatakan murid Pang, setelah kepala ular api merah besar dan tubuh bagian atas terentang penuh dari magma, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menukit ke arah Luo Zheng, kecepatannya juga sangat cepat. Melihat kepala ular dari Scarlet Fire Snake melesat ke arahnya, kekuatan Luo Zheng juga meningkat tiba-tiba, dan kekuatannya meningkat tiga poin dengan setiap langkah, cepatlah! Kecepatannya bisa ditingkatkan, kata murid laki-laki Lan Yunzong. Murid bermarga Pang tersenyum tenang Hei, itu seharusnya mengaktifkan beberapa metode rahasia, tidak cukup, kecepatan ini masih belum cukup. Dan orang ini tidak bisa mundur. Jika dia tidak bisa terburu-buru, dia akan mati. Saat ular api merah semakin dekat dan semakin dekat dengan Luo Zheng, Luo Zheng merasakan panas yang mengerikan, dan kepala ular besar semakin membesar di pupil Luo Zheng. Luo Zheng bahkan dapat melihat dua luka bakar. Gigi ular, kecepatannya masih belum cukup, jadi kesibukan, akhirnya aku buru-buru langsung masuk ke mulut ular api merah. Memikirkan hal ini, Luo Zheng tiba-tiba mengaktifkan semua sisik naga di tubuhnya, sisik naga dua ying-ying berkedip-kedip, dan kekuatan bergelombang ditanamkan di kakinya oleh Luo Zheng. Melompat, kekuatan besar dari kedua kaki menginjak dermaga batu, meskipun sangat kuat, dermaga batu yang telah berdiri di langit yang terbakar dan api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya memiliki sedikit goyangan, dan permukaan dermaga batu itu tenggelam dengan dua jejak kaki yang jelas. Jalan uji coba ini dilarang untuk terbang, belum lagi Luo Zheng tidak bisa terbang, jadi lompatan paling cocok. Pada saat ini, Luo Zheng tampak seperti meteor, meluncur langsung ke udara, menggambar parabola tinggi, melewati pemusnahan frontal dari Red Fire Snacki. Bagaimana, dia bisa melompat begitu tinggi, apakah dia berlalang? kata murid laki-laki Lan Yunzong. Kedua murid perempuan Cai Yunzong tidak bisa menyembunyikan ekspresi kaget mereka, melihat Luo Zheng yang melompat ke udara. Murid-murid ini semua memiliki kemampuan untuk terbang setelah memasuki alam para dewa. Ketinggian ini bukan masalah besar bagi mereka. Masalahnya adalah Luo Zheng tidak bisa terbang. Hanya mengandalkan kekuatan kakinya untuk memantul begitu tinggi, seberapa kuat pantulan dibutuhkan memaksa. Bisakah kakinya menahannya? Wajah murid Pang juga berwarna hijau. Dia awalnya berencana menggunakan kehidupan Luo Zheng untuk memberi makan ular api merah, setidaknya untuk mengalihkan perhatian ular api merah. Mereka berempat mengambil kesempatan untuk melewati atau bergabung untuk membunuh. Luo Zheng tidak mengharapkan Luo Zheng. Sama seperti ini, itu melewati. Ular api merah jelas tidak menyangka hal ini terjadi. Tampaknya jengkel dengan pukulan ini. Kepala ular besar itu terangkat dan melolong marah, lalu membuka mulutnya untuk menjulurkan api ke arah Luo Zheng. Setelah Luo Zheng melompat tinggi, dia menginjak dermaga batu dengan berat, merasakan panas yang tebal di belakangnya, tanpa menoleh, dia terus melompat lagi, para bola tinggi lainnya tiba-tiba menghindar. Pengejaran ular api merah ini. Melihat Luo Zheng melarikan diri, ular api merah melolong marah lagi, lalu memutar kepala ular, dan dua mata ular seukuran kacang hijau menatap keempat murid bermargapang dengan erat. Murid bermargapang melihat ke arah Scarlet Fire Snake dan menelan ludahnya, saat ini dia benar-benar ingin mengutuk. Luo Zheng tidak hanya lolos dari perburuan ular api merah, tetapi juga berhasil membuat marah ular api merah, dan mereka berempat harus berhenti dan menghadapi kemarahan ular api merah. Lompat, lompat, lompat! Setelah menyingkirkan ular api merah, Luo Zheng terus melompat di tiang batu satu demi satu, dan terus bergerak maju. Tahap kedua jalan penguji ini agak sulit, aku tidak tahu apa lagi yang akan terjadi nanti. Luo Zheng melompat, memikirkan kesulitan jalan yang dihadapi para penguji di kepalanya. Namun, saat dia terus melompat, Luo Zheng merasa sedikit aneh lagi, dia merasakan permukaan laut dari Burning Sky dan Fire Sea, seolah-olah naik. Air pasang naik begitu cepat, Luo Zheng merasa tercengang. Seharusnya tidak, dia hanya berjalan kaki sebentar dan air pasang naik. Berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk melewati lautan api yang membarah? Luo Zheng mengira dia merasa salah, jadi dia menatap dermaga batu di depannya, setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa magma di Burning Sky dan Fire Sea memang naik dua inci, dan itu benar-benar pasang tinggi. Begitu air pasang tinggi, dermaga batu ini akan tertutup magma, mungkin aku benar-benar harus berenang menembus magma. Tapi tetap saja keliru jika dipikir-pikir. Tidak mungkin para murid yang mengikuti jalan persidangan melewati langit yang membara dengan kecepatan seperti itu. Tubuh Luo Zheng sendiri memang spesial dan bisa menahan kekuatan magma, tapi orang lain tidak bisa menahannya, Bungkus Hua Takdir, Bei Tianyao, dan murid elit kuil Yundian, tidak mungkin bertahan di magma ini. Jadi bagaimana mereka melewati api? Apakah mereka semua dibakar sampai mati oleh magma? Sambil memikirkannya, magma di Burning Sky dan Huohai semakin tinggi, menurut perkiraan Luo Zheng, paling banyak dua atau tiga batang dupa, magma akan meluap ke dermaga batu. Pada saat ini, Luo Zheng tiba-tiba menemukan platform tinggi tidak jauh di depan. Melihat platform tinggi itu, mata Luo Zheng tiba-tiba menjadi cerah, jadi jalan ini tidak mungkin dilalui dalam interval pasang surut. Setiap kali bagian jalan dilewati, platform tinggi akan muncul, memungkinkan para pejuang untuk menghindari pasang naik dan menunggu di platform tinggi, dan menunggu sampai platform tinggi surut kamu bisa melanjutkan. Tanpa berpikir terlalu banyak, ketika dia mencapai platform tinggi, Luo Zheng melompat dan bergegas ke platform tinggi di sebelahnya. Yang mengejutkan Luo Zheng adalah ada murid sekte lain di platform tinggi ini, dan mereka tempatnya terluka sedikit, beberapa murid dibakar hitam dan putih oleh api, dan mereka pulih di tempat. Melihat bahwa tiga bawaan Luo Zheng dapat melewati bagian jalan ini, wajah orang-orang ini menunjukkan ekspresi yang tidak terduga, dan salah satu dari mereka bertanya dengan heran bagaimana kamu melewati intersepsi tiga ular api merah. 3. Aku hanya melihat satu, Luo Zheng terkejut, ternyata ada lebih dari satu raksasa. Oh, prajurit itu mengangguk, sepertinya dua ular api merah lainnya seharusnya telah terbunuh, tetapi cukup mengejutkan bahwa kamu bergegas dengan kekuatan rangkap tiga bawaan kamu. Murid itu melihat ke atas dan ke bawah. Luo Zheng sekali lagi menutup matanya secara acak dan berkonsentrasi untuk memulihkan luka-lukanya. Terbakar api masih sangat merepotkan para ahli bela diri ya, belum lagi keterbatasan waktu bagi para trialis, luka-luka mereka perlu segera disembuhkan sebelum melaju. Luo Zheng tidak terluka. Dia berdiri di tepi platform dan melihat ke belakang. Gelombang langit dan lautan api akan naik perlahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada dua murid Lan Yunzong dan dua murid Chai Yunzong. Saat aku melihat sekeliling, aku melihat ledakan dahsyat yang tiba-tiba di kejauhan, dan kemudian nyala api besar naik ke langit, seolah-olah sekelompok kembang api yang indah meledak, memancarkan kilau yang luar biasa. Lalu ada empat titik kecil menjalar liar di sepanjang dermaga batu. Luo Zheng sedikit tersenyum, sepertinya keempat orang ini juga harus membuang banyak waktu untuk melawan ular api merah. Jika keempat orang ini bersedia untuk bergandengan tangan dengan mereka, seharusnya tidak sulit untuk membunuh Scarlet Fire Snake dengan cepat. Bahkan, bahkan Luo Zheng sendiri yang dapat membunuh Scarlet Fire Snake, tetapi dia sendiri yang membuka jalan di depan. Pria itu sedang minum sup di belakangnya, bagaimana Luo Zheng bisa membiarkan mereka berhasil? Benar-benar mengira kamu pengganggu. Akibatnya, dia bergegas melewati intersepsi ular api merah, tetapi mereka berempat harus menghadapi ular api merah yang marah, yang mungkin cukup bagi mereka untuk minum panci. Intinya mereka masih membuang banyak waktu. Jika pasang magma ini naik, mereka benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Dapat dilihat bahwa keempat orang ini tampaknya masing-masing mendesak metode rahasia mereka sendiri, dan kecepatan mereka terus meningkat dengan cepat bergegas menuju platform tinggi. Saat ini, pasang magma perlahan mendekati dermaga batu, ketebalan dermaga batu hanya sekitar tiga inci. Jika naik tiga inci lagi dan magma menutupi dermaga batu, mereka tidak memiliki tempat untuk menetap. Luo Zheng bukan orang baik, orang-orang ini yang disalahkan, He Senang sekali berdiri di tepi platform batu dan menonton pertunjukan. Menghancurkan, percepat, kedua murid Sekte Lanyun memerah dan berkeringat, mereka telah meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim, dan mereka tidak bisa lebih cepat. Sebaliknya, seorang murid perempuan Chai Yunzong melambaikan tangannya di belakangnya, dan untayan esensi sejati Qian menyebar. Tidak ada jejak angin sepoi-sepoi. Murid perempuan Chai Yunzong memiliki teknik latihan. King Feng Huhen ini dapat meningkatkan kecepatan gerakan untuk semua murid. Gumpalan angin menyebar dan masuk ke kaki empat orang, dan kecepatan lari ke empat orang itu dipercepat lagi. Platform tinggi ada di depan, semuanya tunggu. Murid yang bermargapang berteriak. Meskipun platform tinggi tidak jauh dari mereka, magma sudah membanjiri dermaga batu saat ini, mengalir di permukaan dermaga batu. Melihat tiang batu yang disebarkan oleh magma, mata murid yang bermargapang itu berkilat putus asa. Ah! Aku terbakar sampai mati! Murid Lan Yunzong yang lain menginjak magma itu, dan magma panas itu segera menghanguskan kakinya, tetapi dia tidak berani tinggal. Yang tinggal hanyalah kematian, hanya kuat tahan rasa sakit dan terus maju. Ada tiga atau empat tiang batu di depan, dan mereka hanya perlu melewati tiga atau empat tiang batu sebelum bisa melompat ke platform yang tinggi. Tapi tiga atau empat tiang batu ini sepertinya jalan menuju neraka. Karena dermaga batu telah menghilang. Artinya mereka harus menginjak lahar. Pada saat ini, murid perempuan Cai Yunzong lainnya mengertakkan giginya, dan kristal es kecil tiba-tiba muncul di wajah cantiknya, dan kemudian dia mendengarnya berteriak, ribuan mil membeku. Meskipun trik ini disebut mil beku, tentu saja tidak mungkin untuk benar-benar membekukan bongkahan langit dan lautan api yang terbakar ini. Faktanya, di lingkungan yang begitu panas, teknik es murid perempuan ini sangat berkurang. Frost hanya menyebar sejauh dua atau tiga kaki, tetapi pada saat kritis ini, itu cukup untuk menyelamatkan nyawa. Beku lingling memadamkan magma di permukaan dan berubah menjadi tanah hitam. Mereka berempat menginjak tanah untuk maju, dan akhirnya melompat sebelum tanah yang membeku mencair dan melompat ke platform yang tinggi. Dan saat mereka melompat ke platform tinggi, magma besar telah menghancurkan es yang baru saja membeku, semua pilar batu telah tenggelam oleh magma, dan sudah ada lautan api di bawah platform tinggi tersebut. Murid yang bermargapang dan seorang murid laki-laki lainnya hampir jatuh dengan keras di platform yang tinggi. Murid Lan Yunzong melompat ke platform tinggi dan berteriak sambil memegangi kakinya. Sebuah lapisan dibakar, dan area gelap dikarbonisasi. Kedua murid perempuan Cha Yunzong juga duduk di peron tinggi, dada mereka berfluktuasi dan terengah-engah. Murid bermargapang melompat, mengambil pil dari dadanya dan memasukkannya ke mulut juniornya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kotak diok dari cincin sumi, dan mengeluarkan segumpal minyak hijau dari kotak diok oleskan salep di kaki juniornya yang terbakar. Hah! Beberapa prajurit di platform tinggi melihat salep hijau, dan mata mereka menunjukkan rasa ingin tahu. Kedua murid laki-laki Yunlanzong telah dipersiapkan dengan baik. Salep berminyak hijau ini khusus digunakan untuk mengobati luka bakar dan luka bakar, dan memiliki efek ajaib. Setelah diolesi, murid junior pang akhirnya berhenti berteriak, tetapi mungkin sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Setelah berurusan dengan juniornya, murid bermargapang melirik ke arah lain, dan akhirnya menatap Luo Zheng, dan berkata Senran Wah, kamu begitu sengsara, katakanlah, apakah kamu melompat sendiri, atau haruskah aku membantumu? Oh! Mata Luo Zheng menunjukkan senyuman tipis, aku seperti apa yang salah denganmu. Kamu membuat marah Scarlet Fire Snake, dan kemudian kabur. Kami akhirnya berhasil membunuh Scarlet Fire Snake bersama-sama. Karena itulah kami membuang banyak waktu. Jika kami berempat tewas dalam gerakan lambat barusan di lautan api, sang murid pang berkata semakin banyak kemarahan, dan amukan amarah bermunculan dari tubuhnya, kamu bilang kamu harus mati. Luo Zheng menyingkirkan senyum di wajahnya, wajahnya tenang, aku membuat marah Scarlet Fire Snake. Menarik, apakah kamu akan senang jika aku dimakan oleh Scarlet Fire Snake? Hidupmu sangat berharga, Mei hidup tidak berharga. Logika sombong macam apa? Jika kamu tidak menunggu di belakangku, ingin aku dikuburkan di dalam perut ular api merah, dan ingin aku membantumu, maukah kamu membuang begitu banyak waktu? Hampir ditelan oleh magma, kamu disalahkan untuk ini dan kamu tidak layak mendapatkan simpati. Prajurit lain di platform tinggi menggelengkan kepala secara diam-diam ketika mendengar kata-kata Luo Zheng. Kedua pria dari Sekte Langyun ini memang tidak layak untuk disimpati. Mereka mengharapkan orang lain untuk memberi jalan untuk mendapatkan manfaat dan mengikuti di belakang untuk minum sup. Di dunia ini bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Terlebih lagi, Luo Zheng melewati Scarlet Fire Snake melalui kemampuannya sendiri, bahkan jika itu membuat marah Scarlet Fire Snake, bagaimana mungkin itu bisa disalahkan pada Luo Zheng? Simpati! Hahaha, apa kau tahu siapa aku? Aku butuh simpatimu! Murid yang bermargapang itu mencibir, dan mengeluarkan tombak panjang emas gelap dari cincin sumi. Ujung tombak itu sedikit melompat dan menunjuk langsung ke Luo Zheng ternyata kamu tidak yakin untuk membuka jalan. Kukatakan padamu, di dunia prajurit, kekuatan dihormati. Apa logika mendominasi? Ini logika mendominasi. Jika kamu tidak sekuat manusia, kamu pantas digunakan sebagai umpan meriam. Mati! Tapi sudah terlambat bagimu untuk memahami kebenaran ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk terus menjadi umpan meriam. Aku ingin kamu mati sekarang! Dunia prajurit, apakah kekuatan dihormati? Luo Zheng bergumam, aku sangat setuju dengan kamu, tetapi sayangnya kamu tampaknya bingung. Arti kekuatan adalah rasa hormat, mungkin kamu tidak tahu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang harus dihormati. Setelah selesai berbicara, Luo Zheng mengeluarkan pedang striamer dari cincin sumi, dan sedikit niat pedang bertahan di sekitar pedang pita Luo Zheng, berubah menjadi siklon pedang satu demi satu. Melihat keduanya akan bertarung, para prajurit yang sedang bermeditasi dan memulihkan luka mereka tidak bisa duduk diam. Salah satu prajurit dengan cepat berkata dua, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung setelah jalan persidangan selesai. Jangan bertarung di sini. Jika platform tinggi ini terbalik, semua orang akan mati. Platform tinggi ini hanya ditopang oleh tiang yang tebal, sedangkan bagian atas tiang merupakan platform lebar yang bentuknya seperti kipas. Struktur ini awalnya tidak terlalu stabil, selain itu, jalur penguji telah ada sejak lama. Hal-hal ini perlahan-lahan menua di tahun-tahun yang tak ada habisnya. Jika dua pertarungan, hasil dari pancaran akan membawa platform tinggi ini. Itu terbalik, aku khawatir semua orang akan mati. Ini bukan adegan yang mereka inginkan terjadi. Kakak senior Pang, jangan lakukan apa-apa di sini, biarkan dia pergi sebentar. Kedua murid perempuan Kai Yunzong juga membujuk. Murid bermargapang dengan dingin melihat pedang pada Luo Zheng, dan wajahnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan anak ini sepertinya mengerti maksud pedang. Dan pemahamannya tampaknya sangat dalam, tidak hanya Xiao Cheng Jianyi, apakah itu Da Cheng Jianyi? Sayangnya, murid bermargapang ini bukanlah seorang pendekar pedang, melainkan sebuah tombak. Dia tidak menyadari bahwa maksud pedang Luo Zheng bukanlah maksud pedang Xiao Cheng, bukan pula maksud pedang Da Cheng, melainkan maksud pedang yang sempurna. Tetapi bahkan jika anak ini mengerti maksud pedang, apa? Triple bawaan, perbedaan besar dari dirinya sendiri, dan dia adalah murid teratas di Langyun Sek. Ini adalah perbandingan antara sekte mereka, dan murid yang bermargapang ini berpartisipasi dalam ujian sebagai tempat ketiga. Jika bukan karena dua murid perempuan Kai Yunzong, dia pasti sudah bergegas ke belakang jalan penguji saat ini. Baiklah, ini tidak cocok untuk langsung, kalau tidak aku akan menghancurkanmu menjadi saringan. Murid Pang mengangkat laras senapan, dan kemudian mencabut tombak ke dalam ring sumi. Luo Zheng berkata dengan hampa, aku senang melakukannya di sini. Murid yang bermargapang awalnya mengira bahwa dia telah membiarkan anak ini pergi, dan anak ini juga harus belajar menahan, tetapi dia sebenarnya tidak peduli sama sekali. Bukankah orang ini benar-benar takut mati? Tentu saja Luo Zheng tidak takut mati, orang yang tidak takut mati seringkali tidak memiliki apa-apa untuk dicintai di dunia ini, tetapi masih banyak yang harus dilakukan Luo Zheng. Dia secara alami tidak bisa mati, tetapi Luo Zheng memahami bahwa fisiknya tidak takut akan hal ini. Membakar langit dan laut, jika platform tinggi ini terbalik, semua orang di platform tinggi akan mati, aku khawatir hanya Luo Zheng yang bisa bertahan. Luo Zheng terlalu malas untuk memperhatikan murid yang bermargapang, jadi dia menemukan sudut di peron tinggi dan duduk, diam-diam menunggu surutnya langit yang terbakar. 350. Huff, aku membiarkanmu tidak punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Murid yang bermargapang itu mencibir, dan menemukan tempat untuk duduk dan mulai bermeditasi. Mereka berempat baru saja mencoba sekuat tenaga untuk bergegas ke platform tinggi ini. Stimulasi potensi tubuh yang berlebihan adalah semacam kehancuran tubuh seniman bela diri. Beberapa rahasia bahkan dapat merusak fondasi seniman bela diri. Jika bukan masalah hidup dan mati, tidak ada yang mau melakukan ini. Luasnya langit yang terbakar dan lautan api yang tidak kekal, meski ada magma di lautan api ini, magma juga memiliki gelombang, dan akan bergulung terus-menerus. Melihat kekejauhan, ada beberapa makhluk yang tak terlukiskan di lautan api ini, memuntahkan magma yang bergulir, dan masuk ke magma setelah beberapa saat. Sifat kehidupan ini sangat berbeda dengan manusia, mereka dapat bertahan hidup di magma tanpa masalah. Jika meninggalkan magma, mereka bisa mati. Dunia ini sangat besar, dan tidak ada kejutan. Antar muka yang rusak ini tidak tahu dari alam mana ia berada. Langit dan lautan api yang membara ini mungkin berisi rahasia yang lebih besar lagi. Dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, tentu saja tidak ada kemampuan untuk menjelajahi rahasia ini, paling-paling dia hanya bisa menghela nafas. Duduk di platform tinggi, Luo Zheng juga mengatur nafasnya, dan kemudian dia harus berurusan dengan yang pertama ruas jalan kedua. Membakar langit dan lautan api sangat luas sehingga di babak berikutnya, akan ada platform tinggi kedua, jadi setelah air surut, kamu harus berpacu dengan waktu, dan kamu tidak akan ceroboh. Semua murid sekte di platform tinggi sangat jelas tentang ini. Setelah setengah jam, Burning Sky dan Fire Sea tiba-tiba berfluktuasi. Gelombang sedang surut, seorang murid bergumam, menghadapi tantangan berikutnya, sulit untuk menentukan apakah suasana hati seseorang adalah ketakutan atau kegembiraan, karena jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terbunuh dalam kobaran api. Ketika tiang batu baru saja terungkap, beberapa prajurit bergegas turun dari platform tinggi terlebih dahulu. Pindakan ini sangat berbahaya. Bagaimanapun, api magma laut bergelombang, dan magma pasang surut belum sepenuhnya memudar. Sangat mungkin bahwa itu akan meluap lagi dermaga batu karena fluktuasi saat air surut. Namun, untuk mengulur waktu, beberapa pejuang harus pergi ke jalan sebelumnya. Setelah prajurit pertama melompat dari platform yang tinggi, ada prajurit kedua dan ketiga. Duduk di tepi platform tinggi, Luo Zheng mendorong dengan keras, tubuhnya berputar dan berguling dua kali di udara, mendarat di dermaga batu dengan akurat. Magma yang melonjak di bawah tiang batu meledak menjadi sangat panas, dan Luo Zheng tidak takut, melangkah maju, dan melanjutkan. Murid yang bermargapang melihat sosok Luo Zheng yang pergi, mengertakkan gigi dan bertanya kakak, apakah kamu merasa lebih baik? Juniornya menangis dan menggelengkan kepalanya dan berkata mari kita tunggu gelombang berikutnya. Kedua murid Lan Yunzong tidak bisa bergerak maju, dan dua murid perempuan Chai Yunzong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka menyerahkan kepada murid-murid yang bermargapang dan berkata, kakak senior pang, kalau begitu, kita juga harus maju selangkah. Melihat dua bayangan indah menari-nari di panggung tinggi, murid pang juga menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, dunia pejuang seperti ini, dua murid perempuan Chai Yunzong mengikuti mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi tidak membicarakannya, dan mereka hampir membunuh dua murid perempuan Chai Yunzong, wajar, kedua junior ini tidak lagi memilih untuk berjalan bersama mereka. Semuanya, semuanya disalahkan pada bocah King Yunzong itu, kembar tiga bawaan, jangan biarkan aku mengejarmu, ketika aku mengejarmu, kau harus membiarkanmu mengerti apa artinya menyesal datang ke dunia ini. Mata murid pang meledak jejak darah, sejak dia memasuki Sekte Lan Yun, tidak ada yang membiarkan dia menderita kerugian sebesar itu. Faktanya, dari awal hingga akhir, Luo Zheng tidak pernah memprovokasi dia sama sekali, bahkan di tahap awal lautan yang terbakar, dia bahkan membuka jalan bagi mereka untuk membunuh roh api, tetapi beberapa orang tidak akan pernah memikirkan kesalahan mereka, semuanya kesalahan datang dari orang lain. Untuk orang seperti ini, Luo Zheng sama sekali tidak peduli. Ada tujuh atau delapan seniman bela diri yang berangkat dalam barisan ini, tetapi keadaannya tidak pernah terjadi sebelumnya, beberapa seniman bela diri juga sangat jelas dalam hati mereka bahwa setiap orang harus bekerja sama untuk melewati api. Terburu-buru ke platform tinggi berikutnya, maka semua orang akan mati. Jadi ketika pihak saat ini bertemu makhluk-makhluk teroris di lautan api, semua orang akan segera bersatu dan membunuh mereka bersama. Murid-murid ini adalah murid teratas di antara sekte utama. Baik dasar dan kekuatan mereka jauh melampaui murid biasa. Bahkan dua murid perempuan dari sekte Chayun luar biasa, jadi dibawah upaya bersama, mereka pada dasarnya tidak menemui kendala. Tergenang. Benar, dua orang Lanyunzong sebelumnya terlihat seperti orang bodoh. Benar saja, kamu tidak bisa memilih rekan satu tim seperti babi, pikir Luo Zheng diam-diam, tetapi orang-orang ini sebenarnya bukan rekan satu tim, sebaliknya, mereka adalah pesaing mereka sendiri, tetapi dalam situasi berbahaya ini, setiap orang memilih untuk bergabung. Saat Luo Zheng berlari dengan putus asa, tiba-tiba dia mendengar seorang seniman bela diri berteriak lihat, apa itu? Luo Zheng melihat ke arah yang ditunjukkan oleh prajurit itu, dan melihat magma surga terbakar dan laut api menyembur keluar gelombang, jelas ada sesuatu yang mendekat dengan cepat di bawah magma. Semua prajurit menunjukkan ekspresi waspada di wajah mereka, dan mereka jelas tahu ini hal-hal yang cepat mendekat bukanlah hal yang baik. Ketika makhluk tak dikenal di bawah magma hendak mendekati dermaga batu, tiba-tiba ia muncul dari magma. Ternyata makhluk itu sangat jelek, seluruh tubuhnya seperti segitiga, lebarnya kira-kira satu kaki, tapi badannya sangat kurus, seperti layang-layang besar, hal yang paling menarik perhatian adalah ia memiliki ekor dan ekor yang panjang. Ia juga memiliki kait berduri, seperti ekor iblis. Itu ikan iblis kelelawar api. Berteriak hati-hati, kenapa ada begitu banyak? Seorang prajurit berteriak, ketika ikan iblis kelelawar api pertama melompat keluar dari magma, lebih banyak gelombang menyapuh. Melihat keseberang, setidaknya 30 atau 40 gelombang datang ke arah prajurit. Di bawah setiap gelombang adalah iblis kelelawar api, ikan, yang berarti setidaknya ada 30 atau 40 benda ini. Semuanya, pergi, singkirkan mereka, teriak seseorang. Banyak prajurit tertegun di hati mereka dan terus berlari dengan liar, berharap untuk mengandalkan kecepatan mereka untuk meminta ikan iblis kelelawar api ini. Tetapi kecepatan ikan iblis kelelawar api ini terlalu cepat, dan kecepatan bergegas melalui air jauh lebih cepat daripada kecepatan para pejuang ini berlari. Luo Zheng melihat gelombang dengan cepat memanjang ke depan, dan kemudian ikan iblis kelelawar api melompat menjauh dari lahar dan bergegas menuju seorang prajurit di depan. Kekuatan prajurit itu tidak lemah menghadapi ikan iblis kelelawar api, pedang emas muncul di tangannya secara instan, dan dia menendang ikan iblis kelelawar api. Roh pedang yang mendominasi bercampur dengan pedang yang menakutkan. Italia, tersapuh. Niat pisau daceng, melihat maksud pisau yang terkandung di pisau ini, Luo Zheng sedikit terkejut tampaknya murid teratas dari sekte lain tidak berani meremehkannya. Sebelumnya, dia merasa bahwa seniman bela diri di depan itu biasa dan tidak cepat, tetapi dia sebenarnya memiliki niat pedang yang hebat. Engah! Ikan iblis kelelawar api bergegas ke udara, tidak ada ruang untuk melarikan diri, dan langsung dipotong oleh pisau. Namun, tubuh ikan iblis kelelawar api sangat besar. Meskipun pisau menembus tubuh kurusnya, ia tidak sepenuhnya membunuhnya. Ekor seperti iblis di bawahnya digulung ke arah prajurit dengan ganas. Prajurit itu membuat keputusan yang menentukan, mengarahkan ke ekor ikan iblis kelelawar api, dan membuat pisau lain di punggungnya. Kapan? Pedang Ki menebas ekor ikan iblis kelelawar api, tiba-tiba mengeluarkan percikan kecil. Apakah ekor ini begitu keras? Prajurit itu tidak pernah menyangka bahwa roh pedangnya yang mendominasi akan memotong ekor ikan iblis, dan dia tertegun untuk sementara waktu. Membekukan saat ini berakibat fatal, pada saat prajurit itu tertegun, ekor ikan iblis kelelawar api sudah menyapu prajurit ini. Jika tertangkap oleh ikan iblis kelelawar api, prajurit ini akan terseret ke dalam magma, dan itu pasti tempat kematian. Pada saat ini, Luo Zheng membuat keputusan ikan yang menentukan, dan pedang streamer terhunus. Kecepatan seluruh orang tiba-tiba meningkat tiga poin. Sebuah bayangan melewati tubuh prajurit. Pada saat yang sama, cahaya pedang perak berkedip, di ekor ikan iblis kelelawar api. Oh! Ikan iblis kelelawar api menjerit, dan tubuh selebar satu kaki itu berputar dan terjun ke magma. Dan ekornya yang terpotong melayang melingkar di udara sebelum mendarat di dermaga batu. Tidak sampai saat ini prajurit itu kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa dia bisa diselamatkan oleh Luo Zheng dan ditarik kembali oleh Luo Zheng dari tepi kematian. Wajahnya secara alami menunjukkan rasa terima kasih, warna. Bahkan jika Luo Zheng membuat pedang yang sempurna dengan maksud untuk memotong ekor ikan iblis kelelawar api, itu membutuhkan sembilan titik usaha, aku tidak tahu apa yang membuat ekor ikan iblis kelelawar api. Luo Zheng mengambil ekor yang patah, melihat sekelilingnya dengan santai, dan memasukkannya ke dalam cincin sumi. Ekor monster ini juga merupakan bahan langkah. Mereka dapat digunakan untuk kerajinan di masa depan, bahkan jika mereka tidak membutuhkannya, mereka dapat dijual. Itu harga yang sangat mahal. Terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa teman ini, prajurit itu menundukkan tangannya, dia secara alami tahu nilai ekor ikan iblis kelelawar api, tetapi dia tidak cocok untuk melawan Luo Zheng. Luo Zheng adalah alam tiga bawaan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa para pejuang ini tidak memiliki penghinaan. Bagaimanapun, basis kultivasi terlalu jauh dari elit sekte mereka. Sekarang prajurit ini telah sepenuhnya menyingkirkan penghinaannya. Pisau yang ditebas dengan maksud pedang daceng, tapi dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebasnya. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan ekor ikan iblis kelelawar api sama sekali, tetapi Luo Zheng memotongnya dengan satu pedang. Pahlawan itu memperkirakan bahwa Luo Zheng tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pria mesum seperti itu, jangan mudah memprovokasi. Tidak, terima kasih, semua orang berjalan di jalan yang sama, tidak dapat dihindari untuk saling membantu. Pada saat ini, banyak ikan iblis kelelawar api melompat satu demi satu, menyerang para prajurit di dermaga batu. Prajurit ini juga melakukan aksi mereka sendiri. Dimana jalur penguji yang begitu mudah dilewati. Kegagalan untuk melakukannya akan mengorbankan nyawa mereka. Pada saat ini, tidak ada prajurit yang mencoba yang terbaik untuk membunuh ikan iblis kelelawar api ini sambil tetap berlari. Apa? Seorang prajurit menjerit, dia tidak bisa menghindarinya dan tertangkapikan iblis kelelawar api terseret ke dalam magma, hanya untuk melihat bahwa tubuhnya melindungi magma untuk menahan magma kurang dari satu nafas, dan kemudian lima atau enam ikan iblis kelelawar api bergegas keluar dan menyeretnya ke kedalaman magma. Tempat. Ketika banyak prajurit melihat pemandangan ini, ekspresi mereka suram, dan dampak yang dibawa oleh orang mati pertama kepada semua orang sangat kuat. Namun, para pejuang ini semua adalah murid teratas dari sekte besar. Mampu menjadi begitu baik bukan karena mereka telah mengalami hidup dan mati. Mereka tahu betul bahwa emosi negatif ketakutan, ketakutan, dan penarikan diri tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Pada saat ini, kecuali keputusasaan, mereka hanya bisa mati-matian. Pertarungan bisa terus berlanjut, mundur sama dengan kematian. Banyak orang memahami prinsip ini, tetapi mereka tidak dapat menerapkannya dengan baik pada saat ini, kamu dapat melihat bahwa sing-sing kelompok murid elit ini jauh lebih kuat daripada murid biasa. Berjuang! Percepat dan cepatlah! Semuanya, hati-hati, jangan hanya menyerang ikan iblis ini, cobalah menghindarinya. Pedang pita Luo Zheng bersinar dengan bunga pera. Dia tidak berniat membunuh ikan iblis ke lawar api ini. Terlalu banyak untuk dibunuh. Kuncinya adalah setiap ikan iblis berukuran tidak kecil. Butuh banyak waktu untuk memukul mereka dengan keras. Jadi Luo Zheng telah menghindar, jika ada ikan iblis mendekat, dia akan melawan dengan pedang. Semua orang bergegas keluar tujuh atau delapan mil jauhnya untuk menyingkirkan ikan iblis ini perlahan. Kecuali Luo Zheng, banyak orang sudah kehabisan nafas, dan dua murid perempuan Chae Yunzong berkeringat, dan mereka akan pingsan. Tapi melihat lautan tak berujung dari langit dan api yang terbakar dan dermaga batu yang lebat di depan, semua orang tidak berani beristirahat, dan hanya bisa terus bergegas dengan gigi mereka. Jika pasang magma naik setelah kecepatan lambat untuk sementara, semua orang masih mati. Salah satu prajurit menamparkan sakunya, dan sepuluh pil muncul dari tangannya. Dengan jantikan tangannya, pil itu terbang ke arah semua orang, ambillah, ini pil kiki, yang dapat ditambahkan ke semua orang. Kekuatan fisik dan sebagian kecil dari esensi sejati. Prajurit membutuhkan sedikit meditasi untuk menumbuhkan esensi sejati di dalam tubuh. Pil yang dapat mengisi kembali esensi sejati sangat berharga. Prajurit ini berdarah hari ini, dan satu tembakan sepuluh. Jelas dia sangat bijaksana untuk melakukan ini. Jika bukan karena semua orang berkumpul bersama, sekolah ikan iblis barusan tidak akan bisa lewat. Setelah semua orang menambahkan esensi sejati dan kekuatan fisik mereka, mereka bisa saling membantu dengan lebih baik dan keluar dari pengetahuan ini. Selama perjalanan berikutnya, semua orang tidak menemukan makhluk yang lebih kuat. Air pasang naik, teriak seorang pejuang. Aku juga telah melihatnya, tapi platform tinggi berikutnya tidak jauh, tepat di depan. Prajurit lain menunjuk di depan, ini adalah platform tinggi kedua dari Burning Sky dan Fire Sea. Jauh lebih besar dari yang pertama. Platform tinggi ini terlihat seperti kastil di langit, dengan selusin pilar yang menopangnya, dan ada jalan di samping platform tinggi tersebut. Perpanjang, ada sebuah pulau di sebelahnya. Sebuah pulau yang berdiri di atas lautan surga yang terbakar. Cepatlah dan kita akan aman. Meskipun sangat mengejutkan melihat sebuah pulau di langit yang terbakar, tetapi perhatian semua orang masih pada platform tinggi, dan semua masalah akan dibahas setelah platform tinggi. Harapan sudah dekat. Bahkan jika tidak ada yang mengingatkan mereka, kecepatan semua orang meningkat sedikit. Ketika mereka mencapai platform tinggi, semua orang menghela nafas legah. Semua orang melompat ke platform setinggi dua atau tiga kaki. Luo Zheng juga menginjak platform tinggi. Platform tinggi ini berada di tengah lautan api yang membara, yang berarti kita sudah berjalan setengah jarak, kata seorang pejuang, menyekak keringat dari dahinya. Kudengar ada uji coba tersembunyi di platform tinggi ini. Jika kamu bisa lulus uji coba tersembunyi ini, kamu bisa mendapatkan keuntungan besar, kata prajurit lain, sambil memandangi pulau kecil di belakang platform tinggi. Tingkat percobaan tersembunyi Hati Luo Zheng bergerak, dan pulau itu seharusnya disebut percobaan tersembunyi. Keuntungan dari jalur pemuji ini adalah orang-orang kuat di Cloud Palace sangat cemburu, tetapi dibatasi oleh tingkat kultifasi mereka, mereka tidak dapat masuk, dan hanya dapat dieksplorasi oleh generasi murid yang lebih muda. Dibandingkan dengan platform tinggi di depan, ada lebih banyak orang di platform tinggi ini. Platform tinggi sebelumnya hanya memungkinkan para pejuang untuk menghindari pasang magma, dan platform tinggi ini adalah ini benar-benar digunakan untuk istirahat ada lebih dari 20 seniman bela diri di platform tinggi, termasuk Sekte Awan Keberuntungan, Sekte Lanyun, dan Sekte Chai Yun, termasuk murid dari Yundian. Mengapa kamu tidak melihat Hua Tianming dan Pei Tianyao? Luo Zheng melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun dari King Yunzong. Mungkin bergerak maju, atau mungkin memasuki tingkat percobaan tersembunyi. Apakah kamu ingin memasuki pulau? Luo Zheng berpikir sejenak, tanpa ragu-ragu, tidak mudah bagi penguji untuk masuk. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Sebagai penghalang tersembunyi, risikonya mungkin besar, tetapi kemungkinannya tidak kecil. Memikirkan hal ini, Luo Zheng tidak bermeditasi seperti pejuang lainnya, tetapi berjalan menuju lorong di ujung platform tinggi ini. Prajurit lain melihat Luo Zheng ingin memasuki pulau, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Inate Triple ingin menantang level percobaan tersembunyi. Apakah kamu mencari kematian? Ada banyak murid elit untuk ditantang setiap kali dalam percobaan ini, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa mendapatkan kesempatan? Sebaliknya banyak orang yang terluka parah atau bahkan terbunuh di dalamnya, padahal orang mati demi uang dan unggas mati demi uang. Bukan tidak mungkin untuk menantang level percobaan, tetapi kamu harus memahami kemampuan kamu sendiri. Di sebelah bagian itu, berdiri dua murid dengan pakaian putih adalah murid Yundian. Melihat Luo Zheng mendekat, sudut mulut mereka sedikit terangkat, dan ada cibiran di mata mereka. Salah satu murid Yundian berkata, berhenti. Melihat kedua pria itu di jalan, Luo Zheng sedikit mengerngit, ada apa? Orang-orang Yundian kami sedang menerobos penghalang, jadi tolong jangan masuk dalam orang-orang menganggur yang menunggu. Murid Yundian itu berkata dengan ringan. Macam-macam orang menunggu, haha, semua orang telah memasuki jalur penguji, jadi mengapa kita menunggu saja? Wajah Luo Zheng tenggelam, tampaknya dunia ini seperti ini, dimanapun orang merasa lebih unggul. Ketika Luo Zheng memasuki Sekte Kim Yun, anak-anak bangsawan itu merasa bahwa mereka lebih unggul, dan mata mereka tidak sabar untuk tumbuh ke kepala mereka, dan murid-murid Yundian ini juga melakukan hal yang sama. Mereka benar-benar berpikir bahwa jalan persidangan telah disiapkan sepenuhnya untuk para murid Yundian. Faktanya, Luo Zheng menebak dengan benar. Kelompok murid Yundian ini benar-benar berpikir demikian, bagaimanapun, mereka adalah ortodoks dari Yundian. Di mata mereka, tidak ada Sekte Kelas II di bawah Yang Mulia Yun yang tahu dari sudut mana mereka keluar, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk sejajar dengan mereka. Pengadilan tersembunyi ini dimasuki Guan Yundian, dan orang lain secara alami menjadi bermacam-macam dan secara alami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mendengar kata-kata para murid Yundian, ada beberapa prajurit di samping mereka dengan ekspresi marah di wajah mereka. Para prajurit ini juga ingin menerobos tingkat percobaan tersembunyi dan berjuang untuk kekuatan dan keberuntungan mereka sendiri, tetapi mereka ditangkap oleh dua awan ini. Para murid kuil memblokir bagian luar, tetapi mereka tidak punya nyali untuk langsung menghadapi murid-murid Yundian, jadi mereka hanya bisa menatap ke samping. Aku bilang kamu sedang menunggumu, kamu sedang menunggumu. Tidak yakin. Kamu penduduk desa pegunungan, mendominasi Sekte Tingkat II kamu, haha, jika kamu memasukkannya ke dalam bahasa Yundian kami, kamu bahkan tidak akan dianggap sebagai rambut akar pergilah, diperkirakan kamu bahkan tidak akan bisa masuk seratus besar. Murid Yundian itu tertawa keras. Murid Yundian ini berkata, tetapi menyinggung semua prajurit dari Sekte lain. Pada saat ini, bahkan para pejuang yang tidak berencana memasuki pulau itu memiliki sentuhan kemarahan di wajah mereka. Benarkah? Luo Zheng tersenyum tipis, lalu tangan kanannya terulur seperti kilat, meraih leher murid Yundian itu, lalu seluruh orang itu seperti dapeng, dengan sayap terbentang, dia menyeret murid Yundian ke tepi platform tinggi, dan menahan murid Yundian di udara. Di kaki murid Yundian ini, ada lautan api yang luas, selama Luo Zheng melepaskan, tidak ada tempat untuk meminjam, murid Yundian ini akan langsung jatuh ke dalam api. Ah! Biarkan aku pergi! Murid Yundian itu berseru dengan marah. Setelah diserang oleh Luo Zheng, dia sepertinya tidak bereaksi. Lepaskanmu! Ini yang kau katakan! Saat tangan Luo Zheng dilonggarkan, murid Yundian itu meluncur turun sedikit, dan kemudian murid Yundian bereaksi. Jika Luo Zheng melepaskannya, dia akan mati sepakat! Brengsek, tarik aku! Murid Yundian itu merontah dan mengutuk. Aku masih berani memarahi orang lain, aku sangat mengagumi keberanian kamu! Luo Zheng melepaskan tangannya dalam sekejap. Murid Yundian itu tertahan di udara, dan matanya penuh dengan ekspresi ketakutan. Saat ini, dia bahkan tidak berani mengatakan apapun, tapi dia belum jatuh, Luo Zheng mengulurkan dua jari untuk mencubit kerah murid Yundian. Ini berarti kehidupan murid Yundian ini didukung oleh jari ganda Luo Zheng dan kerah tipis. Faktanya, dengan kekuatan murid Yundian ini, Luo Zheng tidak mudah berhasil, tetapi awan ini para murid kuil terlalu sombong. Mereka merasa bahwa kata Yundian adalah tanda emas. Selama mereka melaporkan kata Yundian kepada orang-orang dusun ini, orang-orang dusun ini akan dengan patuh menyerah dan menyerah. Faktanya, mereka memiliki efek ini sebelumnya. Mereka hanya mencegat para prajurit yang ingin memasuki tingkat percobaan tersembunyi, dan mereka hanya bisa menghadapinya dengan beberapa kata. Ketika para prajurit itu mendengar bahwa mereka adalah orang Yundian, mereka hanya bisa menatap mereka. Perasaan menyendiri ini sangat bagus. Oleh karena itu, murid Yundian ini tidak pernah menyangka Luo Zheng berani melakukan gerakan tiba-tiba, dan dia masih di udara secara langsung, mencubit kerahnya dengan dua jari. Jika kerah ini rusak, dia akan mati. Apakah orang ini orang gila? Apakah kamu tidak takut dengan Cloud Palace kami? Murid Yundian ini sudah sangat gugup, dan tidak berani berjuang sama sekali, bahkan jika dia bernafas dengan hati-hati. Sebaiknya kau memohon kerah bajumu agar lebih kencang, dan sekarang aku akan bertanya padamu lagi, bisakah aku memasuki persidangan tersembunyi ini? Luo Zheng tersenyum sedikit, dan senyum baiknya sama menakutkannya dengan iblis di mata murid Yundian itu. Murid Yundian yang lain terkejut saat melihat pemandangan ini. Saat ini, dia berkata apakah kamu mengerti apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menantang Yundian? Luo Zheng menoleh dan menatap murid Yundian lainnya, seperti binatang buas yang tidak terduga, dan segera membuat murid Yundian lain merasa berburu, aneh, karena kamu ingin berkomunikasi jalan bagi mereka yang telah lulus uji-coba adalah menjadi murid elit Yundian, yang berarti kamu hanyalah murid Yundian biasa sekarang. Yang aku tidak mengerti adalah siapa yang memberi kamu keyakinan bahwa kamu pikir kamu bisa mewakili Yundian. Kuil, atau apakah ayahmu adalah penguasa Yundian? Aku, murid Yundian tiba-tiba tersedak, meskipun mereka berada di peringkat terdepan dari murid biasa Yundian, mereka dianggap elit-elit, tetapi dibandingkan dengan murid elit asli dari Yundian, status mereka pasti kurang dari satu. Daji, dalam analisis terakhir, masih seorang murid biasa, mereka ingin dipromosikan menjadi murid elit ketika mereka berpartisipasi dalam jalan para pencoba. Maukah kau menghentikanku sekarang? Luo Zheng tersenyum tipis, jari-jariku agak asam. Setelah membicarakan tentang Luo Zheng, jari-jari sedikit mengendur, dan kerah murid Yundian di bawah turun satu sentimeter lagi, sekarang Luo Zheng hanya memutar kerah pria itu dengan ujung jari telunjuk dan ibu jarinya. Murid Yundian yang malang itu sudah sangat ketakutan, matanya melebar dengan pupil, tetapi dia tidak berani berteriak, berbicara, atau bergerak. Tidak, jangan hentikan, kamu tarik dia dulu. Di mana murid Yundian itu berani menghentikan orang ini, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa pria kecil bawaan berlapis tiga ini begitu kejam? Mungkin dia benar-benar melepaskannya, itu akan merepotkan. Tangan Luo Zheng dengan lembut terangkat, dan murid yang tergantung di udara diseret oleh Luo Zheng, terlempar ke udara dengan berat, dan kemudian jatuh dengan keras di platform tinggi. Saat murid Yundian jatuh di platform tinggi, dia berbalik, aura mengancam meletus dari tubuhnya, dan esensi sejatinya juga mekar seketika. Murid Yundian ini tampaknya adalah orang yang kejam, hanya keluar dari bahaya, risiko akan dimulai dengan Luo Zheng. Tetapi saat murid ini baru saja berbalik, dia baru saja mengeluarkan pedang pendek kecil, dan bunga pedang tiba-tiba mekar di lengannya. Engah! Bunga darah cerah mekar dari lengan murid Yundian, dan sebuah lengan, bersama dengan belatinya, terguling ke tanah. Pedang striamer bergoyang ke kiri dan ke kanan di tangan Luo Zheng, jejak darah menetes ke ujung pedang, dan tidak bisa lagi berada di permukaan halus pedang striamer. Luo Zheng berkata dengan dingin kupikir aku hanya membuatmu takut. Mainkan! Biarkan kamu menghindarkan kamu dari sensasi dan tanpa cedera. Pikirkan kata Yundian adalah medali emas kamu untuk menghindari kematian. Melihat pemandangan ini, semua prajurit di platform tinggi terdiam. Anak laki-laki ini sangat kejam. Dua murid perempuan Chai Yunzong bahkan menutupi mulut mereka. Awalnya di platform tinggi sebelumnya, mereka merasa tantangan Luo Zheng untuk kakak senior Lan Yunzong tidak nyaman, dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan merasa bahwa dia telah memutuskan bahwa kakak senior Pang tidak akan melawan Luo Zheng di panggung tinggi, jadi dia akan mengatakan sesuatu yang kejam, dan rubah itu palsu. Tanpa diduga, pemuda ini sama sekali tidak takut, dan bahkan orang-orang yang berurusan dengan Yundian tidak memiliki belas kasihan pedang ini mematahkan lengan murid Yundian itu. Seberapa besar penyebabnya? Seniman bela diri yang hadir semuanya adalah murid teratas dari sekte tingkat dua. Faktanya, dalam hal kekuatan, mereka mungkin tidak sebagus sepuluh teratas di Istana Awan, tetapi dua penjaga murid Istana Awan benar-benar tidak takut pada mereka. Itu Yundian. Apakah mereka melangkah ke Sekte Lan Yun atau Sekte Xiang Yun? Dari saat mereka memasuki sekte, mereka tahu keberadaan Yundian. Yundian ini adalah sekte kelas empat, bahkan jika master sekte kelas dua mereka ada di Yundian di antara mereka hanya ada seorang diakin kecil. Bisa dibayangkan betapa mahirnya Yundian ini. Jadi mereka bertemu murid Yundian, bahkan jika mereka tidak sekuat murid Yundian mereka, para pejuang ini tidak akan berani melakukan apapun. Mereka yang patah, murid Yundian ini juga kaget. Dia mencengkeram lukanya dan mengertakkan giginya dan berkata kamu, berani-beraninya kamu mematahkan lenganku. Aku, tanpa diduga, murid Yundian belum selesai berbicara, pedang cahaya Luo Zheng yang mengalir telah menyentuh wajah murid Yundian, ujung pedang menembus alis murid Yundian, dan sedikit darah mengalir keluar dari lukanya. A. Aku sedang tidak mood untuk mendengarkan omong kosongmu. Aku telah mendengar kata-kata seperti ini berkali-kali. Aku sudah lama kehilangan kesabaran. Katakan satu kata lagi, mati, kata Luo Zheng kosong. Murid Yundian ini mengetar, dan mampu melangkah ke jalur persidangan, murid Yundian ini tuh dapat dianggap sebagai eksistensi teratas di antara banyak murid biasa. Pembangkit tenaga listrik tiga tingkat menurut para dewa adalah alam yang lebih tinggi dari Luo Zheng, dan dia gemetar begitu takut oleh Luo Zheng. Murid Yundian lainnya melihat hal ini, dan menutup mulutnya dengan pengetahuan tentang kejadian saat ini. Lengan yang patah bukan tidak dapat dipecahkan. Setidaknya lengan ini masih ada. Dapat disembuhkan dalam waktu singkat hanya dengan terus menambah pil. Lagipula, lengannya tidak sebagus sebelumnya, dan butuh banyak waktu untuk memulihkan lengannya yang patah. Bagi pejuang manapun, ini adalah kerugian besar. Mengumpulkan pedang, membungkus, dan mengisi cincin sumi, Luo Zheng berjalan menuju lorong di samping platform tinggi tanpa menoleh ke belakang, hanya menyisakan sekelompok prajurit yang melihat dengan kagum. Faktanya, dari awal hingga akhir Luo Zheng tidak menunjukkan kekuatan super, banyak pejuang memiliki kekuatan ini, tetapi mereka tidak berani melakukan hal seperti ini. Di luar gerbang yang melengkung, Fei Han hahaha tertawa dan berkata luar biasa, hebat, membunuh dan tegas, benar-benar berani, anak ini benar-benar bakat plastik, Lao Xi, apakah kamu menghabiskan banyak usaha untuk Luo Zheng? Melihat penampilan Luo Zheng, hati Xi Jing Tian memang jauh lebih luas, Luo Zheng tidak hanya kuat, tetapi metode dan pikiran ini jauh lebih kuat daripada idiot Li Feng. Terus terang, kesombongan para murid Yundian adalah untuk menekan murid-murid sekte kelas 2 dengan menggunakan momentum Yundian. Ini tidak bisa disalahkan untuk murid-murid Yundian. Siapapun yang menjadi murid Yundian akan meminjam momentum Yundian. Tapi visi Luo Zheng jauh lebih jelas daripada prajurit lainnya. Dia sangat jelas tentang identitas pihak lain, dan dia juga tahu bahwa selama dia cukup kuat, itu akan menarik perhatian Yundian. Memang benar bahwa kamu adalah murid Cloud Palace, dan aku akan menjadi murid Cloud Palace yang lebih baik daripada kamu. Semua orang pada level yang sama. Kamu bermimpi untuk menekan aku dengan nama Cloud Palace. Mampu menyadari hal ini menunjukkan bahwa Luo Zheng tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga visi dan kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi Fei Han berkata betapa banyak usaha yang dia habiskan, kata-kata ini mengejutkan Xi Tian, beberapa bluses. Sebagai master sekte dari sekte Qingyun, Xi Jing Tian mungkin telah memperhatikan murid Hua Tianming, Bei Tianyao, Wang Yun, dan Mo Yuqsin sebelum Granby Kuan Feng, tetapi dia belum pernah mendengar nama Luo Zheng, apalagi tahu. Luo Zheng ternyata adalah saudara laki-laki Luo Yan. Luo Zheng muncul begitu saja, jika bukan karena kompetisi besar Kuan Feng, Luo Zheng meledak menjadi cahaya tanpa batas, dan Xi Jing Tian sama sekali tidak peduli dengan pria kecil ini. Jadi jangan katakan bahwa Xi Jing Tian telah menghabiskan banyak usaha untuk Luo Zheng, tetapi dia tidak pernah memberikan bimbingan sedikitpun. Jadi setelah mendengar kata-kata penatua Fei Han, Xi Jing Tian hampir tidak bisa tersenyum, haha. Kali ini jalan penguji menuju langit benar-benar bangga dengan angin musim semi. Tidak hanya Luo Zheng telah memenangkan penghargaan dari sesepuh Fei Han, tetapi Hua Tianming dan Bei Tianyao juga tampil luar biasa. Melalui pengamatan mengejutkan Xing Huisi, Hua Tianming telah berhasil mencapai jalan penguji. Tahap kedua sudah berakhir, dan situasi Bei Tianyao serupa. Adapun master sekte dari empat sekte lainnya, hanya iri hati yang tersisa saat ini. Wei Yulong bahkan lebih terdiam. Murid peringkat ketiga Hua Tianming telah mengalahkan mereka di sekte awan jatuh. Bei Tianyao dan Luo Zheng hanya lebih mempesona. Bagaimana perbandingannya? Itu tidak bisa dibandingkan. Namun, meskipun Luo Zheng sangat kuat, seolah-olah dia bertemu Zhuobufan dan Zhao Xiaohua di yundian aku, aku khawatir akan ada masalah. Itu tergantung pada bagaimana Luo Zheng merespons. Fei Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum aku harap Luo Zheng tidak akan terjadi pada mereka. Terlalu banyak konflik, kalau tidak, aku khawatir itu akan menderita. Zhuobufan, Tuan Fei, kamu berbicara tentang putra Tuan Zhuobufan, kan? Istri Cai Yun Zhong tiba-tiba tersenyum. Wanita tua berwajah hitam ini tidak memiliki wajah yang baik dari awal sampai akhir, saat memikirkan untuk mendengar nama Zhuobufan, senyum muncul di wajahnya. Penatua Fei Han menganggu, Tuan Zhuobufan sangat prihatin tentang jalan Zhuobufan menuju persidangan. Dia awalnya berencana untuk mengundangnya secara langsung, tetapi untuk sementara kuil tidak akan terwujud jika terjadi sesuatu. Longpo tersenyum dan memperlihatkan giginya yang merobek, Zhuobufan adalah naga dan burung finix sejati, jadi jangan bandingkan dengan orang kecil seperti Luo Zheng. Longpopo, apa yang kamu katakan itu canggung, apa itu orang kecil? Aku tahu bahwa murid tertuamu Jin Kiaoning baru saja menandatangani kontrak pernikahan dengan Zhuogongzi, tapi aku tidak bisa meremehkan murid sekte Qingyunku seperti ini. Si Jing Tian langsung tidak senang. Meskipun aku tahu bahwa Longpopo ini sangat sulit untuk diprovokasi, tetapi si Jing Tian yang selalu berjaga-jaga tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, Luo Zheng telah cukup menghadapinya kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak membantu Luo Zheng? Huh, itu hanya junior akar rumput. Ada apa dengan nenek panjangku? Mungkinkah Luo Zheng bertatahkan emas? Tapi itu sedikit luar biasa. Menurutku anak ini terlalu tajam dan ditakdirkan untuk tidak pergi jauh. Zhuobufan bersama Luo Zheng di jalan persidangan, ditakdirkan untuk bertemu, menunggu dan melihat, apalagi aku. Longpopo memecahkan banyak kata, Longpopo mengerutkan kening, dan Master Sekte lainnya juga diam-diam lucu. Kita semua tahu bahwa Longpopo merepotkan, siapa yang menyuruhmu Si Jing Tian untuk memprovokasi dia. Si Jing Tian menghela nafas. Dia tidak menyangkal Longpopo, tetapi dalam hatinya dia memarahi wanita tua itu seratus ribu kali. Setelah beberapa saat, kekuatan Luo Zheng jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, bahkan kekuatan Tuan Zhuou Da. Bagaimana dengan putranya? Tidak peduli seberapa bagus Zhao Xiaohua. Sementara tokoh-tokoh besar ini berdiskusi, Luo Zheng telah melangkah ke saluran di belakang platform tinggi. Yang disebut tingkat percobaan tersembunyi ini sebenarnya tidak tersembunyi, membangun pilar batu di atas langit yang membarah dan lautan api, menopang lorong yang panjang, selama orang dengan mata dapat melihatnya, bagaimana bisa disebut dengan kata tersembunyi. Namun, untuk memasuki pulau ini tidak perlu melewati jalur uji coba, sehingga pulau ini harus disebut tingkat uji coba opsional. Setelah melewati lorong ini, Luo Zheng menginjakkan kaki di pulau kecil ini. Magma yang mengepul menamparkan bebatuan satu demi satu, dan memadat menjadi pecahan batu hitam pekat, batu yang terbentuk di bawah tumpukan lapisan itu tampak seperti kerutan pada kulit. Awalnya keajaiban bisa membentuk pulau kecil di lautan api yang membara, dan yang membuat Luo Zheng merasa aneh adalah ada tanaman di pulau kecil ini. Harus diketahui bahwa langit terbakar dan laut api adalah lautan magma. Udara di sini sangat buruk, dan ada bau belerang di hidung. Fisik seniman bela diri itu kuat dan tidak akan terpengaruh. Jika seorang manusia datang ke sini sebentar, aku khawatir dia akan tercekik oleh baunya. Pusing, tidak tahan sama sekali. Tumbuhan yang lebih peka terhadap udara bisa bertahan hidup di pulau kecil ini, jadi aku hanya bisa menghela nafas keajaiban sang pencipta. Namun, setelah Luo Zheng melihat tanaman yang merayap di tanah, dia dapat menerima keanehan ruang yang rusak ini. Membiasakan diri melihat lautan magma yang luas dan memasuki hutan ini membuat Luo Zheng merasakan sentuhan kenyamanan. Ketika dia merasa nyaman, Luo Zheng juga mewaspadai 12 poin, karena ini adalah tingkat percobaan tersembunyi, kesulitannya pasti tidak akan rendah. Ada sebuah lorong di hutan ini, terlihat bahwa lorong ini dibuka dengan paksa, dan ada pepohonan yang ditebang dengan pisau tajam di mana-mana cabang, ada jejak kaki yang berantakan. Bagian ini seharusnya dibuka oleh murid yundian sebelumnya. Sekarang seseorang telah membuka jalan, Luo Zheng secara alami menerima tawaran itu dan langsung berjalan di sepanjang jalan ini. Setelah hanya selusin langkah, Luo Zheng mendengar suara gemerisik di telinganya, dan ketika dia menoleh, suara itu menghilang lagi. Aku melihat ke atas dan ke bawah, dan tidak menemukan apa-apa, untuk amannya, Luo Zheng bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat lingkungan sekitarnya, tidak ada apa-apa selain hutan. Luo Zheng mengambil langkah lain dan terus bergerak maju, tetapi dia baru saja keluar sebentar, dan suara gemerisik itu tiba-tiba berdering lagi. Ada apa? Luo Zheng mengerutkan kening, dia berhenti dan melihat sekeliling, masih tidak ada apa-apa. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, Luo Zheng yakin dia sedang menatap sesuatu, tetapi benda ini sepertinya sangat pandai bersembunyi, dan dia tidak bisa mendeteksinya dengan persepsi yang begitu tajam. Tepat ketika Luo Zheng baru saja melangkah keluar, saat suara gemerisik terdengar lagi, Luo Zheng tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa pohon-pohon itu benar-benar merangkak dengan laba-laba seukuran kepalan tangan di punggung mereka. Semua meringis. Laba-laba meringis. Begitu besar. Meskipun meringis laba-laba tidak umum, makhluk jenis ini dikenal luas di kawasan timur. Karena laba-laba meringis memiliki semacam seringai di punggungnya, dan sangat beracun, mereka juga dapat digunakan sebagai obat, alkimia, dan racun, dan memiliki berbagai kegunaan. Namun, laba-laba meringis rata-rata berukuran sangat kecil, sehingga mereka memiliki kepalan tangan. Hal yang lebih besar dan lebih aneh adalah bahwa orang-orang ini tampaknya dapat mengisolasi aura biologis mereka, jika mereka bersembunyi di balik daun, Luo Zheng tidak dapat mendeteksi keberadaan benda-benda ini. Begitu banyak laba-laba meringis tergeletak di pohon dengan rapat, sepertinya menatap Luo Zheng Hu, dan akan mengerumuninya kapan saja. Pergilah. Luo Zheng membelakangi jalan ke depan dan terus mundur, pedang striamer di tangannya mulai berputar dengan maksud pedang penuh. Berkarat, berkarat, ketika Luo Zheng bergerak, laba-laba meringis ini juga melonjak, melompat-lompat di antara semak-semak, jelas ingin menenggelamkan Luo Zheng dengan nomornya. Tujuh atau delapan laba-laba meringis di depan melompat dan bergegas menuju Luo Zheng. Luo Zheng hampir bisa melihat taring mereka berkilauan dengan kilau biru kehitaman, yang jelas beracun, dan digigit bukanlah kematian langsung. Ini adalah kelumpuhan seluruh tubuh. Luo Zheng tidak takut pada taring laba-laba meringis. Tubuh senjata roh bermutu tinggi miliknya diserang oleh seratus racun. Masalahnya adalah jika dia terbungkus oleh benda yang menjijikan, pikirkan tentang merinding di sekujur tubuhnya. Pecahkan itu untukku, so, ho, ho. Siklon pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah laba-laba meringis itu. Gigitan dangdang yang mengguncang, yang mengejutkan Luo Zheng adalah niat pedangnya berputar ke arah laba-laba meringis dan mengeluarkan suara emas dan besi. Sangat sulit, seberapa tajam pedang sempurna Luo Zheng. Sebenarnya mustahil untuk memotong pertahanan laba-laba meringis ini, hanya untuk menggantungnya. Setelah laba-laba meringis yang dipelintir oleh Luo Zheng berguling-guling di tanah selama beberapa putaran, ia naik tanpa cedera, membuka taringnya dan membuat suara mendesis ke arah Luo Zheng, lalu bergegas kembali. Jika Luo Zheng melakukan yang terbaik, dia akan mampu membunuh laba-laba meringis ini. Menurut penilaian Luo Zheng, kekuatan pertahanan laba-laba seringai ini seharusnya sedikit lebih buruk daripada ikan iblis kelelawar api, tetapi ada begitu banyak laba-laba meringis satu per satu. Kamu tidak bisa membunuh sama sekali. Oleh karena itu, Luo Zheng hanya bisa menggunakan niat pedang untuk menggulingkan laba-laba, dan dia terus maju di sepanjang jalan yang dibuka oleh murid-murid Yundian. Setelah dikejar oleh laba-laba meringis ini untuk beberapa saat, Luo Zheng akhirnya bergegas keluar dari hutan ini, tepat setelah bergegas keluar dari hutan ini, dia melihat lembah terbuka, dan sekelompok murid di Yundian ada di sana, di. Ternyata bukan hanya Luo Zheng yang menghadapi pengepungan laba-laba meringis ini, tetapi juga murid-murid Yundian. Di lembah terbuka ini, tubuh laba-laba meringis yang tak terhitung jumlahnya menumpuk pada. 12 murid Yundian berdiri tidak jauh. Di posisinya masing-masing diatur formasi. Prajurit dapat menggunakan esensi sejati dan kecocokan teknik untuk bersama-sama menampilkan beberapa formasi yang kuat. Ini adalah kasus dengan 12 murid Yundian di depan mereka. Formasi mereka diwarisi dari Yundian. Formasi ini tampaknya sangat kuat. Gelombang laba-laba meringis menyerang dan mendengar pemuda berpakaian putih berdiri di tengah. Perintah Geng Jin Duri, enam orang di kiri mengulurkan tangan kiri mereka pada saat yang sama dan menekan titik akupuntur di tangan kanan mereka. Setelah esensi sejati dari enam orang bergabung, tombak emas terbentuk di tanah, yang langsung menembus gelombang laba-laba meringis. Kemudian pemuda berbaju putih itu memerintahkan lagi, ini terbakar. Enam murid Yundian lainnya juga menjalankan esensi sejati mereka, dan semburan api merah berguling ke kelompok laba-laba meringis lainnya, kekuatan nyala api ini juga hebat, dan mereka langsung membakar laba-laba meringis menjadi abu. Pemuda berpakaian putih melihat Luo Zheng bergegas keluar sendirian, diikuti oleh sekelompok besar laba-laba meringis di belakangnya, wajahnya tenggelam, kami para murid Yundian bergegas melalui penghalang, mengapa ada orang lain yang masuk? Setelah pemuda berpakaian putih selesai berbicara, dua belas murid lainnya menatap Luo Zheng dengan wajah cemberut. Jelas mereka tidak ingin orang lain memasuki pulau, jadi mereka mengirim dua orang untuk menjaga pintu masuk platform tinggi. Tanpa diduga, seseorang masuk, benar-benar tidak takut mati. Niat pedang di tangan Luo Zheng adalah makmur, membentuk niat pedang pelindung tubuh, dan menyelimuti dirinya dengan cara yang kedap udara. Laba-laba meringis itu mengambil Luo Zheng dan tidak ada cara yang baik. Laba-laba meringis yang bergegas diberikan langsung oleh niat pedangnya memantuh. Mendengar kata-kata pemuda berpakaian putih, Luo Zheng berdiri di tempat dan mencibir jalan menuju penguji dibuka oleh rumah kamu. Jika kamu melewati penghalang, aku tidak bisa masuk. Lelucon. Kulit tiga belas orang di kulil Yundian berubah secara dramatis, terutama pemuda berpakaian putih menunjukkan pandangan gelap di mata mereka. Dia awalnya ingin memperingatkan orang ini dan mengusirnya, tetapi dia tidak berharap orang ini tahu apa yang baik atau buruk. Hef, kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu mencari kematian, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berkata, matikan angin. Pemuda berpakaian putih ini juga galak dan berani, dan secara langsung ingin menggunakan bawahannya untuk mencekip Luo Zheng. Deretan besar dua belas murid alam dewa begitu kuat teror. Ambil contoh laba-laba berwajah hantu itu. Luo Zheng perlu menggunakan pedang penuhnya untuk membunuhnya. Diperkirakan bahwa menggunakan pisau terbang yang patah akan membunuh lebih cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka dapat dibandingkan dengan susunannya yang besar, diikuti oleh Yuan asli serangan dapat membunuh laba-laba meringis dalam jumlah besar. Melihat formasi tekanan angin biru ke abu-abuan, menyapu Luo Zheng, wajah Luo Zheng berubah dan dia segera mundur. Sial, pemuda berpakaian putih di antara murid-murid Yundian juga orang yang kejam. Banyak orang sangat mendominasi, tetapi dominasi membutuhkan kekuatan, dalam menghadapi formasi besar murid-murid Yundian, bahkan Luo Zheng hanya dapat menghindari tepi untuk sementara, dan Luo Zheng hanya dapat melarikan diri ke sisi lain lembah. Aku hanya ingin pergi sekarang. Sudah terlambat, pemuda berpakaian putih itu mencibir dan melambaikan tangannya, bunuh angin-bunuh yang dihasilkan oleh barisan besar benar-benar mengikuti Luo Zheng sepanjang jalan. Tekanan angin ini memang menakutkan, dan hampir menghancurkan semua yang ditemui di sepanjang jalan, entah itu laba-laba yang meringis atau batu yang keras, ia langsung tercekik berkeping-keping dan menjadi bubuk oleh tekanan angin ini. Meskipun Luo Zheng mengandalkan senjata spiritual bermutu tinggi pada tubuhnya, dia tidak akan dicekik. Jika dia benar-benar terlibat, dia akan terluka parah. Menghadapi pencekikan angin dan angin, Luo Zheng langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Saat ini, dia hanya bisa mengubah arah terus-menerus dan menghindar dengan cepat. Kilwin-kil juga telah menggantung di belakang Luo Zheng, dan di bawah kendali pemuda berpakaian putih, ia mengikutinya seperti bayangan dan mengejarnya. LANGKAH PEDANG Luo Zheng tampil dengan putus asa dengan langkah pedang aneh, terus berubah arah, bentuk tubuhnya tiba-tiba menutup dan menjauh, menyodok dari kiri ke kanan. Tidak sampai Luo Zheng pergi ke belakang lembah dan meninggalkan pandangan murid yundian bahwa Kilwin-kil kehilangan tujuannya, dan akhirnya menabrak dinding tebing lembah tanpa kepala. Dengan kekuatan tekanan angin ini, Luo Zheng memperkirakan bahwa tekanan angin ini bisa langsung menggali lubang besar ke dinding tebing, namun saat ini, terjadi pemandangan yang aneh. Ketika tekanan angin baru saja memotong dinding tebing, cahaya kuning terang muncul di permukaan dinding tebing. Cahaya menutupi dinding tebing, tidak peduli bagaimana tekanan angin memotongnya, ia tidak bisa maju sedikitpun. Tebing ini, memiliki penghalang di permukaannya. Apakah ini bagian dari percobaan tersembunyi ini? Hal-hal di jalur pemuji diatur oleh leluhur tak terhitung tahun yang lalu, karena itu disebut jalur pemuji, lulus tes tersembunyi secara alami didasarkan pada cobaan. Luo Zheng pergi ke pulau. Aku menemukan laba-laba meringis itu, tetapi aku tidak tahu apa konten percobaan yang sebenarnya. Tanpa jelas, Luo Zheng tidak berjalan sesuka hati. Murid-murid yundian ini tahu lebih banyak tentang jalur pemuji daripada yang mereka lakukan. Karena mereka memilih untuk membunuh laba-laba meringis di lembah, mereka pasti sudah mencobanya, Luo Zheng tersembunyi di sudut lembah ini, diam-diam mengamati pergerakan para murid yundian. Di pintu masuk lengkungan, gambar Luo Zheng ditampilkan di atas Xin Gui. Kekuatan badai barusan terlalu luar biasa, wajah Xi Jing Tian agak jelek, jika Luo Zheng benar-benar terlibat, akhirnya bisa dibayangkan, untungnya, Luo Zheng berlari kencang. Zhao Xiaohua tidak mudah untuk memprovokasi, Luo Zheng akan mengganggunya sekarang, diperkirakan dia akan menderita, Fei Han menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei, Zhuobufan satu poin lebih kuat dari Zhao Xiaohua. Saat Luo Zheng bertemu Zhao Xiaohua, dia seperti kelinci, hal yang sama kabur, dan akhir Zhuobufan mungkin lebih buruk lagi Xi Jing Tian, kamu harus mendidik dan mendidik murid Qin Yun Zhong kamu, jangan terlalu percaya diri, hanya ada satu kehidupan. Long Popo menyeringai lagi saat melihat Luo Zheng dikejar oleh Kang Fengqil dan melarikan diri. Fei Han menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu belum tentu. Murid yundian kami dapat berpartisipasi dalam uji coba Sekte Awan Azure. Mereka pasti berada di antara yang teratas dalam kekuatan. Terlebih lagi, membunuh angin sekarang adalah kekuatan 12 murid Zhao Xiaohua. 12 formasi duniawi yang dimatikan, apalagi Luo Zheng, bahkan yang kuat di masa awal Shen dan mungkin tidak bisa membawanya turun. Pelarian Luo Zheng adalah pilihan normal. Xi Jing Tian juga menyerang balik Long Popo, Penatua Fei benar, 12 orang, ditambah Zhao Xiaohua, yaitu, 13 orang berurusan dengan 1 orang, dan biarkan Luo Zheng melarikan diri, ya, kami Luo Zheng, katakan itu sangat memalukan. Terlebih lagi, murid-murid yundian ini tidak selalu bisa memasang 12 formasi duniawi, dan Luo Zheng mungkin tidak menderita. 355. Luo Zheng benar-benar memahami hal ini, jadi dia tidak pergi. Kekuatan pemuda berpakaian putih pasti kuat, tetapi Luo Zheng tidak terlalu takut, jika 12 orang lainnya tidak membentuk formasi besar, dia akan lebih takut. Itu juga tidak beruntung sekarang, dia baru saja lewat, dan kebetulan kedua belas orang ini membentuk barisan besar, dan dia adalah yang pertama diserang oleh barisan besar ini. Orang-orang ini tidak selalu bisa mempertahankan formasi ini, mereka hanya perlu menjaga jarak dengan hati-hati, dan mereka harus relatif aman. Zhao Xiaohua memerintahkan 12 formasi duniawi dan terus-menerus membunuh laba-laba meringis di pulau kecil ini, pulau itu hampir ditempati oleh laba-laba yang mengerikan, tetapi 12 cabang duniawi begitu kuat sehingga mereka membunuhnya satu per satu. Tidak peduli berapa banyak laba-laba meringis yang datang, mereka akan membunuh mereka dengan bersih. Setelah masa Sansuk Siang, jumlah laba-laba meringis yang keluar dari hutan menjadi semakin sedikit, dan laba-laba meringis yang tersisa menyadari bahwa manusia ini tidak dapat tenggelam dalam angka sama sekali, dan akhirnya kembali ke hutan. Setelah laba-laba meringis menghilang, Zhao Xiaohua mengulurkan tangannya dan melambai, bubar. Bukaan yang dibentuk oleh esensi sejati menghilang dari kaki mereka masing-masing, pecah, dan kedua belas murid itu menggerakkan tangan dan kaki mereka sebelum akhirnya dapat beristirahat untuk sementara waktu. Meskipun kekuatan kedua belas bentukan duniawi itu besar, itu juga cukup merepotkan untuk diatur, memakan waktu dan banyak tenaga. Kaka senior, bagaimana tepatnya izin percobaan tersembunyi ini diperoleh? Kita di sini bukan untuk membantai laba-laba meringis ini, kan? Tanya pikiran murid itu. Zhao Xiaohua sedikit tersenyum dan berkata tentu saja tidak. Laba-laba meringis ini hanyalah rintangan kecil. Kesulitan sebenarnya ada di tebing di sini. Tebing. Para murid Yundian itu melihat ke atas bersama-sama. Zhao Xiaohua mengulurkan tangannya dan menembakkan anak panah berbentuk burung layang-layang dari tangannya, terbang menuju tebing narai. Ding. Menurut pikiran para murid Yundian ini, dengan kekuatan panah berbentuk burung layang-layang Zhao Xiaohua, aku khawatir itu bisa langsung tenggelam di batu tebing. Yang tidak terduga bagi semua orang adalah saat anak panah berbentuk burung layang-layang itu menyentuh tebing, tirai tipis tercipta dan anak panah berbentuk burung itu terpental. Pesona ini, apa yang terjadi? Kamu murid Yundian bertanya. Zhao Xiaohua tidak berbicara lagi, tetapi berjalan di sepanjang permukaan batu, sepertinya terus-menerus meraba-raba permukaan batu itu. Semua orang penasaran, dan mereka semua berkumpul untuk melihat perilaku aneh Zhao Xiaohua. Luo Zheng bersembunyi di sudut dan melihatnya dari kejauhan. Dia baru saja menemukan keanehan tebing ini, tetapi dia tidak melakukannya. Jelas, apa gunanya menyetel pesona ini saat disembunyikan dalam uji coba ini? Tidak butuh waktu lama bagi Zhao Xiaohua untuk menyentuh beberapa mekanisme, dan tiba-tiba, seluruh lembah terus bergetar. Gemuruh bergemuruh, tampaknya raksasa mendorong lembah ini terus-menerus, dan suara besar bergema di lembah membuat orang-orang memekakkan telinga. Pada saat ini, warna kulit semua orang berubah, dan alis Luo Zheng juga terangkat. Tebing lembah berubah bentuk, gua-gua besar muncul di tebing, dan pada saat yang sama, beberapa bagian bebatuan menonjol dari lembah. Laba-laba meringis itu barusan hanyalah makanan pembuka. Ujian sebenarnya dari percobaan tersembunyi ini ada di sini. Zhao Xiaohua berkata dengan ringan. Apa itu? Peti harta karun. Ini memang peti harta karun. Peti harta karun ini memancarkan aura yang aneh, dan itu pasti harta yang sangat bagus. Peti harta karun ini saja sudah luar biasa. Aku tidak tahu apa isinya. Aslinya, peti harta karun diletakkan di atas batu yang menonjol dari dinding batu, penampilan peti harta karun ini mirip, tetapi warnanya berbeda. Lapisan bawah dinding batu adalah peti harta karun merah, lapisan kedua adalah peti harta karun biru, yang ketiga adalah peti harta karun perak, yang keempat adalah peti harta karun emas, dan yang kelima adalah peti harta karun hitam. Peti harta karun ini seharusnya ditinggalkan oleh orang-orang yang membangun jalan uji-coba ini. Mereka seharusnya menjadi hadiah di antara para penguji, tetapi mereka tidak tahu apa yang ada di peti harta karun ini. Senjata. Pil. Atau apakah itu rahasia ajaib? Luo Zheng diam-diam menganalisis. Tidak peduli apa itu, itu harus menjadi hadiah yang luar biasa, jika tidak, pemuda berpakaian putih tidak dapat menghabiskan pikirannya dan membuka cobaan tersembunyi ini. Warna peti harta karun harus menunjukkan tingkat hadiah di peti harta karun. Di antara mereka, posisi peti harta karun merah adalah yang paling rendah, pahala haruslah yang paling lemah, dan jumlah peti harta karun merah juga yang terbesar. Jumlah peti harta karun biru kurang dari setengah, dan posisinya satu tingkat lebih tinggi dari peti harta karun merah. Ingbalannya pasti akan jauh lebih baik, sedangkan untuk peti harta karun perak di lantai tiga, jumlahnya bahkan lebih sedikit, hanya lima atau enam. Selain itu, ada dua peti harta karun emas di dinding tebing dan peti harta karun hitam di atasnya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata Hei, peti harta karun ini sepertinya telah dibuka oleh seseorang. Luo Zheng melihat ke arah yang ditunjuk orang itu, dan melihat tutup enam peti harta karun merah di paling kanan terangkat. Melihat dengan hati-hati, tidak hanya peti harta karun merah yang dibuka, tetapi peti harta karun biru di lapisan kedua juga terbuka, tiga peti harta karun biru dibuka, dan satu peti perak terbuka, tetapi pada titik tertinggi. Dua peti harta karun emas dan peti harta karun hitam tidak pernah dibuka. Peti harta karun ini diletakkan oleh Master yang pernah mengatur jalur penguji. Sebagai hadiah untuk tingkat percobaan tersembunyi, Master jalur penguji tidak ada lagi. Dulu ada murid di kuil awan kami untuk mengambilnya. Tanpa tambahan, peti harta karun ini secara alami kosong. Ini tidak mengherankan, pemuda berpakaian putih itu perlahan berkata setiap orang dapat memilih tujuan mereka sendiri dan naik dan mengambilnya. Tetapi tidak mudah untuk mengambil barang-barang di peti ini. Semakin tinggi kotaknya, semakin sulit, dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, jika kamu jatuh, kamu tidak bisa memanjat tebing. Bukankah ini hanya membuka kotak? Seberapa sulit ini? Seorang murid Yundian bergegas lebih dulu, dia sudah melihat tujuannya. Tak satu pun dari murid Yundian yang berpartisipasi dalam jalur persidangan itu bodoh. Ada begitu banyak kotak di tebing, dan jalur persidangan telah terbuka selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu berapa banyak murid awan yang telah diterima. Ternyata hanya sepuluh peti yang diambil, yang menunjukkan bahwa kesulitan mengambil peti harta karun bukanlah hal biasa. Oleh karena itu, murid Yundian ini tidak terlalu rakus, tujuannya adalah peti harta karun merah paling bawah, dan dibandingkan dengan peti harta karun merah lainnya, peti harta karun merah ini memiliki posisi paling rendah dan dia bisa melompat ke platform batu dengan satu lompatan. Aku melihat murid Yundian terbang dan melompat di atas platform batu yang menonjol dengan postur yang sangat elegan. Peti harta karun merah hanya satu langkah darinya, tetapi ketika dia hampir membungku untuk membuka peti harta karun merah, wajahnya tiba-tiba terdengar raungan tajam dari gua di samping platform batu. Itulah suara angin kencang yang melewati gua. Uhuhuhu, angin kencang tiba-tiba bertiup keluar dari gua, dan tiba-tiba murid Yundian itu terlempar ke samping. Murid Yundian bereaksi dengan cepat. Pada saat angin bertiup, dia mengeluarkan sebuah liontin besar, mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Di platform batu, tapi tidak berguna sama sekali, dia terkena angin kencang dorong ke tepi. Penurunan berat badan tidak ada gunanya. Murid Yundian segera berbaring dan dengan kuat menggenggam area yang ditinggikan di permukaan platform batu dengan tangannya. Meskipun dia menderita tekanan angin yang jauh lebih sedikit setelah berbaring, angin kencang membuatnya aku tidak bisa mengangkat kepalaku sama sekali, aku hanya bisa menggunakan tanganku untuk menggenggam platform batu dengan kuat, sendi jari kedua tangan berwarna putih karena tenaga yang berlebihan. Berpartisipasi dalam jalan persidangan akhirnya sulit, dan tidak ada yang ingin kesempatan di depannya untuk menyelinap pergi dengan tenang, murid Yundian ini hanya bisa bertahan dengan giginya. Luo Zheng menggelengkan kepalanya, orang ini seharusnya tidak bisa menahannya. Zhao Xiaohua juga menggelengkan kepalanya, gagal yang pertama naik, dan Zhao Xiaohua memperkirakannya. Setelah menahan beberapa nafas, murid Yundian itu akhirnya tidak bisa menghentikan angin kencang dari gua, dan jatuh dengan keras dari platform batu. Berdebar! Melihat ini, murid Yundian lainnya naik untuk membantu. Namun, tubuh seniman bela diri itu kuat, dan murid Yundian ini juga merupakan dewa, jadi jatuh seperti ini bukanlah masalah besar. Aku, aku harus mencoba lagi! Murid Yundian itu menunjukkan ekspresi tidak puas di wajahnya, rupanya merasa bahwa dia bisa menahan angin kencang di dalam gua. Dia merasa bahwa dia baru saja tertangkap basah. Jika dia siap, dia harus mampu mengambil kotak harta karun merah itu lagi. Setelah murid Yundian selesai berbicara, dia bergegas ke tebing lagi. Zhao Xiaohua menggelengkan kepalanya dan berkata itu tidak berguna. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu jatuh, kamu tidak bisa mendekati tebing. Benar saja, seperti yang dikatakan Zhao Xiaohua, murid Yundian ini baru saja mendekati tebing dan diblokir oleh tirai tipis. Itu juga bisa dilawan. Murid Yundian baru saja menghantamnya tanpa kepala dan otak, dan terpental kembali secara tiba-tiba, dengan darah mengalir di dahinya. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Jika mereka jatuh dari atas, mereka akan ditolak oleh tirai cahaya, jadi jangan khawatir, datang satu persatu. Kata Zhao Xiaohua, melihat penampilan murid Yundian pertama, sebelas orang lainnya dengan jelas menunjukkan keraguan di wajah mereka. Mereka memang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama terburu-buru. Itu karena mereka ingin memimpin, tapi sekarang mereka melihat salah satu murid Yundian menjadi seperti ini, dan yang lainnya ragu-ragu. Biarkan orang lain menjelajahi jalannya dulu, dan persiapkan diri kamu setelah melihat masalahnya dengan jelas, sehingga kamu bisa menghadapinya dengan lebih baik. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari hutan, mengenakan jubah hitam, dan seluruh orang itu seperti asap biru, dan dengan cepat menyapu ke arah tebing. Ketika Zhao Xiaohua melihat pria itu bergegas, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia mengulurkan tangan dan menekan tangannya di cincin sumi, seorang saudara laki-laki hijau, tombak subtribulus tiba-tiba muncul di tangannya, menembak ke arah bayangan hitam berjubah dan itu adalah tusukan. Adegan aneh muncul bayangan hitam awalnya melompat ke depan pada saat dia melompat, dia di udara, dan dia menginjak kakinya dengan lembut di udara, tiba-tiba mengubah posisinya dan menghindari duri Zhao Xiaohua. Semua orang tahu bahwa terbang dilarang di jalur penguji bayangan ini pasti juga tidak bisa terbang, tapi dia bisa mengubah arah dengan melompat di udara. Ini memang sangat aneh. Duri antara ketergesaan Zhao Xiaohua jelas kosong. Murid Yundian lainnya juga bereaksi sangat cepat, pada saat ini, mereka juga menembak satu demi satu, tetapi bayangan hitam itu melompat ke kiri, melompat ke kanan, dan setelah berguling lagi, itu menghindari semua serangan dan menyerbu ke tirai cahaya tebing. Serangan selanjutnya menghantam tirai cahaya satu demi satu, dan tidak bisa lagi melukai bayangan. Sungguh tubuh yang aneh, Luo Zheng, yang bersembunyi di kegelapan, membuka lebar matanya dan menatap bayangan gelap itu. Tampaknya bayangan hitam ini bukan murid Yundian, tetapi juga murid dari lima besar dan sekte tingkat kedua. Setiap sekte memiliki latar belakangnya sendiri. Mungkin murid dari sekte awan jatuh tidak berkinerja baik tahun ini, tetapi sekte Langyun, Xiangyun secara alami, ada banyak generasi berbakat di Zhong dan Chayyun Zhong. Ayo cepat masuk dan tangkap anak itu! Teriak beberapa murid Yundian. Wajah Zhao Xiaohua berwarna hijau dan menggelengkan kepalanya, di tebing, hanya satu orang yang bisa masuk pada satu waktu. Kita tidak bisa masuk jika orang ini masuk. Bukankah itu melihat dia mengambil peti harta karun? Kamu murid Yundian berkata tidak yakin, di mata para murid Yundian ini, tebing ini semua peti harta karun di dinding adalah milik mereka, bahkan jika mereka tidak dapat mengambilnya, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mengambilnya. Zhao Xiaohua juga tertekan. Pada awalnya, dia bertemu dengan bocah lelaki dengan tiga bawaan-bawaan dan mengucapkan banyak kata di depannya. Zhao Xiaohua langsung menjadi pembunuh, berusaha untuk membunuh dengan satu pukulan, dan mengaktifkan heal-win kill. Bagaimana bisa Zhao Xiaohua tidak mengetahui kekuatan 12 cabang bumi? Bahkan dia sendiri tidak bisa menahan kekuatan dari barisan besar yang dibentuk oleh 12 seniman bela diri para dewa. Tanpa diduga, anak itu tiba-tiba menggunakan langkah aneh untuk melarikan diri. Kejadian ini sudah membuat Zhao Xiaohua kesal. Siapa murid mereka di Yundian? Datang sesukamu, pergi sesukamu. Selain itu, dia adalah anak tiga lapis bawaan, menempatkannya pada pria yang bisa diselesaikan oleh murid Yundian manapun, dia bahkan tidak bisa menyingkirkannya oleh 12 cabang bumi. Akibatnya, setelah mereka berhasil menekan laba-laba laut yang dibentuk oleh laba-laba meringis, orang lain benar-benar masuk ke tebing, bagaimana Zhao Xiaohua bisa menahannya. Hef! Peti harta karun ini tidak mudah untuk diambil. Semua orang mengatur. Bahkan jika dia mengambil peti harta karun secara kebetulan, aku melihat bagaimana dia lolos. Zhao Xiaohua memberi perintah, dan kedua belas murid mulai berbaris ke arah 12 cabang duniawi. Mereka semua memandang ke tokek tebing. Mereka menunggu sampai pria berjubah hitam itu mengambil peti harta karun, dan mereka menyerang bersama. Dua belas ahli dari alam dewa menyerang bersama, dan anak ini akan mati jika dia mengambil peti harta karun. Tanpa diduga, bocah jubah itu tidak bereaksi sama sekali terhadap tindakan murid yundian itu, melainkan bertindak untuk dirinya sendiri, melompat di platform batu di tebing. Di bawah lengkungan, Fei Han berkata sambil tersenyum murid sekte mana ini lagi. Berani mencabut gigi dari mulut Zhao Xiaohua, keberanian dan keberanian ini tidak lebih lemah dari Luo Zheng. Penatua Fei, meskipun anak ini mengenakan jubah hitam, aku masih dapat mengatakan bahwa ini adalah mepel merah dari sekte Xiang Yun kita. Master sekte dari sekte Xiang Yun tertawa, dan lelaki tua berpakaian putih itu muncul di wajahnya. Sentuhan kemerahan, murid sekte itu lebih unggul, dan mereka secara alami merasa cerah di wajah mereka sebagai tuan. Ya, mepel merah Baily ini juga bagus. Itu tergantung pada kesempatannya sendiri untuk mengambil beberapa peti harta karun, Fei Han menghela nafas dan berkata, ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di jalur penguji. Dan kami orang tua tidak bisa masuk. Jika aku ingat dengan baik, hanya benda di peti harta karun merah yang akan membuat kami orang tua bergerak. Jika aku ingat dengan benar, itu adalah sesuatu yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa kita. Obat rahasia, dan benda-benda di peti harta karun biru bahkan lebih luar biasa. Si Jing Tian menganggup dan berkata itu benar. Enam puluh tahun yang lalu, bawahannya juga berpartisipasi dalam jalan ujian. Pada saat itu, para tetua dari sembilan perintah dari Yunian kita berpartisipasi dalam jalan ujian bersama aku, dan dia baru saja mendapat biru kesempatan di peti harta karun warna akan meningkatkan kekuatan dengan pesat. Menjadi tetua istana awan, Hei, Xiaoshi, jika aku ingat dengan benar, bakat para penatua dari sembilan perintah pada saat itu tampaknya lebih rendah darimu. Peluang di peti harta karun biru pasti terlalu besar, jadi orang-orang sekarang menjadi Penatua Cloud Palace, tetapi kamu masih seorang di Aken kecil, di semping Long Popo mencibir. Si Jing Tian memiliki pikiran yang tenang, peluang ini awalnya terkait dengan keberuntungan seniman bela diri. Penatua Jiu Ji bisa menjadi yang lebih tua dari Yunian, tentu saja karena keberuntungannya. Selain itu, kesempatan para tetua Jiu Ji lebih dari kotak harta ini. Sederhana, aku iri dan tidak iri. Si Jing Tian benar, Fei Han menganggup dan berkata Kepala Aula Istana Awan kami pernah juga mengambil salah satu peti, dan salah satu peti harta karun perak diambil oleh Kepala Aula Istana Awan. Bisakah kamu katakan bahwa kami Cloud Tuan Istana sangat terlatih, hanya mengandalkan peti harta karun perak? Apa? Peti harta karun perak diambil oleh Tuan Istana? Beberapa Master Sekte terkejut, mereka belum pernah mendengar tentang ini. Penatua Fei Han menganggup, itu benar, tapi sayangnya, selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengambil yang kedua kecuali peti harta karun perak yang diambil oleh Tuhan, peti harta karun perak, apalagi peti harta karun emas di atas peti harta karun perak, dan peti harta karun hitam. Melalui surat itu, para Master Sekte melihat banyak peti harta karun di tebing, samar-samar menunjukkan rasa iri di mata mereka. Dengan kekuatan mereka, secara alami mudah untuk mengambil peti harta karun ini, tapi percobaan ini mereka tidak bisa masuk sama sekali, dan mereka hanya bisa menatap. Lihat, Bailey Red Maple sudah melompat ke platform tinggi pertama. Menurut aturan di tebing ini, hanya satu peti harta karun dengan satu warna yang bisa diambil. Jika Bailey Red Maple mengambil kotak harta karun merah pertama, maka target berikutnya hanya bisa menjadi peti harta karun biru, kata Fei Han perlahan. Maple merah, pasti bisa mengambil peti harta karun merah. Master Sekte Xiang Yun tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran di wajahnya, dan tampak yakin akan kekuatan Bailey Red Maple. Bailey Red Maple ini adalah muridnya yang paling bangga, dan penyihir Xiang Yun Zhong sekali dalam seribu tahun. Platform tinggi tempat Bailey Red Maple berada adalah yang dipilih oleh murid Yun Dian sebelumnya yang gagal. Begitu dia berdiri di platform yang tinggi, suara siulan yang tajam datang dari dalam gua, yang merupakan pendahulu dari embusan angin. Hancurkan dia ke Laosu. Tunggu, saat dia meledak, lakukanlah. Murid-murid Yun Dian berikut berteriak satu demi satu, jelas mereka siap. Berputar-berputar, angin kencang seperti hati nafas beberapa raksasa kuno, terus-menerus mengalir ke arah luar gua. Jubah Bailey Red Maple ditiup dan diburu, tetapi kakinya seolah-olah dipaku ke platform batu, tidak peduli seberapa kuat angin bertiup, dia tetap stabil seperti gunung. Anak ini, setiap murid Yun Dian tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka bahwa anak itu begitu kuat sehingga dia akan memilih untuk menahan angin. Soho! Setelah Bailey Red Maple bertahan dalam hembusan angin pertama, angin dari angin kencang itu tiba-tiba meningkat beberapa persen. Selain angin kencang, bila angin muncul di antara mereka, memotong ke arah Bailey Red Maple. Feng bled, sangat bagus, potong dia menjadi beberapa bagian. Seorang murid Yun Dian lainnya berteriak, kerudung Bailey Hong Feng ada di dalam jubahnya, dan ekspresinya tidak dapat dilihat, tetapi ketika menghadapi bila angin itu, dia tiba-tiba bergerak dengan gerakan yang sangat aneh. Umumnya, dalam menghadapi angin kencang seperti itu, selama kamu mundur sedikit, kamu akan terhempas oleh angin kencang, tetapi maple merah Bailey ini tidak tertiup angin. Aku melihatnya melangkah maju dan mulai bergerak sedikit dalam bentuk zigzag, menghindari bila angin selama gerakan. Tidak hanya dia tidak mundur melalui langkah aneh ini, tetapi dia bergerak maju di sepanjang platform batu selangkah demi selangkah, menuju itu peti harta karun merah. Ingin tahu kecepatan? Bocah jubah ini seharusnya meminjam metode berlayar melawan arus. Luo Zheng melihat aksi dari pemuda jubah itu, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Jika tukang perahu di laut ingin berlayar melawan arus, ia tidak akan menghadapi angin secara langsung, tetapi dengan sudut yang kecil, sehingga ia dapat menggunakan tekanan angin sakal untuk bergerak melawan angin. Jadi saat berlayar melawan arus, perahu-perahu tersebut selalu berjalan dengan pola zigzag. Kecil ini Zee menggunakan prinsip ini untuk bergerak maju, tidak hanya angin kencang itu tidak menjadi perlawanan dari bocah jubah, tetapi sampai batas tertentu mereka menjadi bantuannya, belum lagi dia juga menggunakan langkah ini untuk keluar dari bilah angin. Anak ini terlalu cerdas, Luo Zheng tidak bisa menahan kagum. Saat ini, para murid kuil Yundian benar-benar pucat. Tanpa diduga, bahkan Winblade tidak akan dapat membantu bocah jubah itu. Orang ini tidak hanya tidak mundur, tetapi malah melawan angin. Sebelum diledakkan, wajah murid Yun yang sangat tidak mau juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia awalnya merasa tidak yakin. Dia terutama terburu-buru dan tidak punya waktu untuk bersiap sebelum tertiup dari atas oleh angin kencang, bahkan jika dia menahan gelombang hembusan pertama dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengatasi hembusan gelombang kedua yang mengandung bilah angin. Godaan dari peti harta karun ini-ini sangat besar, tapi sulit untuk mendapatkannya. Faktanya, kesulitannya bisa dilihat dari banyaknya peti harta karun yang dibuka. Path of the Trail dibuka setiap tiga tahun sekali. Setelah dibuka berkali-kali, tidak banyak peti harta karun yang berhasil diambil. Lima sekte kelas dua utama, ditambah istana awan, adalah elit di antara elit yang berpartisipasi dalam jalan persidangan setiap tahun, begitu banyak jenius telah mengambil berapa banyak peti harta karun. Begitu kamu mendapatkan peti harta karun yang sulit didapat, peluang dan manfaat didalamnya luar biasa. Bai Li Hong Feng terus bersandar di sisinya dan melangkah keluar dari karakter Z, mendekati peti harta karun merah selangkah demi selangkah, mengulurkan tangan, akhirnya membuka peti harta karun merah, dan pada saat ini, angin di dalam gua perlahan berhenti. Dia mendapatkannya. Bocah ini tiba-tiba membuka peti harta karun merah. Sial, peti harta karun merah ini awalnya optimis, tapi dia yang pertama naik. Banyak murid yundian menunjukkan rasa iri dan cemburu di mata mereka, dan lebih banyak murid yundian meneriaki mereka, tidak heran mereka merasa cemburu. Meskipun murid-murid yundian ini tidak yakin bahwa mereka bisa mendapatkan peti harta karun merah ini, mereka seperti menyukai keindahan superior tertentu, meskipun mereka tahu bahwa harapan untuk mengejar kecantikan itu tipis, selalu ada secercah harapan di hati mereka. Tapi sebelum dia bisa bergerak, dia diusir, saat ini dia merasa dirugikan. Setelah peti harta karun merah dibuka, sebuah benda hitam muncul dari peti harta karun merah. Sepertinya diam setelah terus-menerus mengubah bentuknya, setelah benda itu muncul, ia menuju ke tengah alis anak laki-laki jubah, dan anak jubah berdiri tak bergerak di peron yang tinggi. Aku mendengar bahwa hal-hal di peti harta karun merah pertama adalah harta tak tertandingi yang dapat memperkuat jiwa. Tampaknya rumornya bagus, Zhao Xiaohua menganggup diam-diam, sebenarnya, dia tidak terburu-buru, peti harta karun di tebing. Masih banyak lagi hanya satu peti harta karun dari setiap warna yang bisa diambil cepat atau lambat Zhao Xiaohua bisa masuk dan mengambil peti harta karunnya sendiri. Setelah Bai Li Hong Feng berdiri di sana sebentar, dia langsung naik ke tebing, dia bahkan ingin mengambil peti harta karun biru. Tidak cukup hati untuk menelan gajah, kesulitan kotak harta karun merah sudah sangat tinggi, kotak harta karun biru. Bermimpi. Semuanya bersiap, dia mungkin jatuh begitu dia bangun. Murid Yundian mulai berteriak lagi. Antara Bai Li Red Maple di dinding batu, seperti monkey yang fleksibel, bergoyang dengan sosok yang sangat cepat, dan dengan cepat memanjat lantai dua dari platform batu. Pada saat Bai Li Hong Feng baru saja menaiki platform batu kedua, api tiba-tiba meletus dari gua di belakang platform batu. Ledakan. Api besar hampir menutupi seluruh platform batu, menelan lidah api yang panjang, lidah api itu panjangnya empat atau lima kaki, dan panas yang menakutkan bisa dirasakan di seluruh lembah. Bahkan para murid Yundian di bawah lembah merasakan suhu meningkat tajam, dan kamu bisa membayangkan kekuatan lidah api ini. Terlalu, ini terlalu tidak normal, bagaimana cara mendapatkan kotak ini. Beberapa murid Yundian pengecut tidak bisa membantu tetapi mengatakan, selain Zhao Xiaohua, di antara murid Yundian, ada banyak prajurit yang ambisius. Mereka tidak hanya membidik peti harta karun merah, tetapi juga menyukai peti harta karun biru. Tetapi ketika mereka melihat lidah api yang panjang itu, mereka menghilangkan ide itu satu persatu. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mendapatkannya. Jika mereka memanjat dengan paksa, itu tidak akan terlalu memalukan, tetapi itu akan menjadi kerugian besar. Seluruh orang Bai Li Red Maple melekat erat pada platform tinggi, dan di permukaan tubuhnya muncul pelindung tubuh Qian, lapisan pelindung tubuh ini tampaknya merupakan teknik rahasia khusus, yang sebenarnya dapat memblokir teror. Panas yang mengerikan dari lidah api. Tapi ini juga Bai Li Hong Feng yang terbaring di tanah, tidak menghadap lidah api yang tebal, dia hanya perlu menahan kekuatan lidah yang tersisa. Mengandalkan lapisan esensi nyata perlindungan tubuh itu, Bai Li Red Maple perlahan merangkak ke depan di platform tinggi, bergerak menuju peti harta karun biru sedikit demi sedikit. Dia akan mendapatkannya. Aku sangat iri. Imbalan di kotak harta karun merah sangat bagus. Mereka benar-benar bisa memperkuat jiwa manusia. Aku tidak tahu apa yang ada di kotak harta karun biru ini. Iri hati dan gunakan lagi. Sekalipun diberikan kepadamu, apakah kamu berani naik dan mengambilnya? Kekuatan lidah api ini bisa dirasakan saat kita berdiri di bawah. Jika kamu naik beberapa tarikan nafas, kamu bisa meluluhkanmu. Apakah itu Luo Zheng, banyak murid Yundian, atau Master Sekte di luar jalan penguji, mereka menyaksikan Bai Li Hong Feng bergerak melewati sedikit demi sedikit. Ini adalah peti harta karun biru. Saat itu, penguasa Istana Awan hanya mendapatkan peti harta karun perak yang satu tingkat lebih tinggi dari peti harta karun biru. Anak ini mampu mengambil peti harta karun biru di usia muda. Aneh kalau para penguasa ini tidak iri. Namun, tepat ketika Bai Li Red Maple berada berada beberapa meter dari peti harta karun biru, lidah api tiba-tiba berhenti. Bai Li Red Maple juga sangat pintar. Dia tahu bahwa hanya peti harta karun biru yang dibutuhkan untuk membuka mekanisme dan mekanismenya akan berhenti berfungsi. Dikombinasikan dengan fakta bahwa peti harta karun merah diambil dari lapisan pertama, mekanisme didalamnya tampak seperti serangan dua tahap. Misalnya, pada mekanisme angin kencang di lapisan pertama, tahap pertama adalah badai, dan tahap kedua adalah badai dengan bilah angin. Pada lapisan kedua dari organ yang mengamuk, tahap pertama adalah lidah api, dan tahap kedua tidak yakin apa yang akan muncul, tetapi yang pasti lebih menakutkan dari lidah api ini. Bai Li Hong Feng ingin menahan lidah api yang sudah begitu keras, dia harus maju dengan perutnya. Dia memperkirakan bahwa dia tidak bisa menahan serangan kedua, jadi dia bergegas ke peti harta karun biru ketika lidah api berhenti. Pada jarak sedekat itu, Bai Li Red Maple bisa menyeberang hampir dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh peti harta karun biru, tetapi pada saat dia mengulurkan tangan dan berada dua atau tiga inci dari peti harta karun biru. Ledakan, kulit Bai Li Hong Feng berubah drastis, dan seluruh tubuhnya gesit seperti kelinci, mundur dengan cepat ke belakang. Bola api besar terlontar dari gua ini. Bola api bundar ini setinggi seseorang, seperti meteorit yang jatuh dari langit, dan seperti bola meriam yang ditembakkan oleh meriam, menembak ke arah maple merah Bai Li di luar gua. Meskipun Bai Li Hong Feng merasa itu sangat disayangkan, dia hanya berjarak dekat dari bisa membuka peti harta karun biru, tetapi dipaksa mundur oleh bola api. Dia harus pensiun. Kalau tidak, aku khawatir hidup aku akan dijelaskan di sini. Bai Li Hong Feng menghindari bola api, tetapi dia sudah jatuh dari platform tinggi. Oh, sayang sekali, hampir. Di bawah lengkungan, lelaki tua berpakaian putih dari sekte Siang Yun menamparkan pahanya dan berkata dengan penyesalan. Fei Han juga menggelengkan kepalanya, sungguh disayangkan dia menonjol sedikit lebih jauh, dan bahkan mengatakan bahwa tangannya sedikit lebih panjang, aku khawatir Bai Li Hong Feng telah mendapatkan peti harta karun biru ini. Adapun penguasa lainnya, beberapa bersuka cita, sementara yang lain merasa itu sangat disayangkan. Besiaplah, singkirkan anak ini. Murid kuil Yu Yun sudah siap. Kemasi adikmu. Jangan kabur. Seseorang di sebelahnya menariknya pergi, dan selusin murid Yun Dian berpencar dan melarikan diri. Ternyata bola api besar itu hanyalah sebuah batu besar yang terbakar merah, dan suhu di dalamnya tidak diketahui, sama seperti ini, jatuh dari langit seperti meteorit. Murid-murid Yun Dian berikut awalnya berencana menggunakan dua belas formasi duniawi untuk menghadapi bocah jubah itu, tetapi tanpa diduga rencana ini dihancurkan oleh bola api ini. Untuk menghindari bola api, mereka harus membubarkan dua belas formasi duniawi. Zhao Xiaohua tidak mengharapkan situasi ini, tetapi dia tidak berdaya. Tidak mau berdamai, dia tidak berencana untuk mengandalkan dua belas cabang bumi. Kekuatannya sendiri adalah eksistensi teratas dari murid biasa Yun Dian. Jadi dia harus berurusan dengan anak jubah itu sendiri. Namun, pada saat anak jubah ini jatuh dari tebing, dia menginjaknya tiba-tiba di udara. Jubahnya menyebar seperti sepasang sayap burung besar. Setelah meluncur sebentar, dia langsung tenggelam ke dalam hutan. Zhao Xiaohua ingin menyusul lagi tetapi itu sangat sulit. Sulit, kamu bisa melarikan diri dari biksu itu, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Jalan menuju penguji tidak akan berakhir begitu cepat. Cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Zhao Xiaohua berkata dengan dingin, melihat ke arah di mana bocah jubah itu melarikan diri. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan Zhao Xiaohua adalah bahwa pada saat yang kacau ini, sama seperti dia mengutuk bocah jubah itu dengan kejam, sosok lain dari sisi lembah bergegas ketirai cahaya lembah. Bocah tiga bawaan itu, murid Yun Dian yang bermata tajam itu berteriak. Mengerti, aku melihatnya. Zhao Xiaohua berteriak dengan dingin. Murid Yun Dian lainnya semua memandang Zhao Xiaohua dengan ekspresi terkejut, di mata mereka, kekuatan Zhao Xiaohua selalu dalam, terukur, dan temperamennya selalu elegan, seolah-olah dia tidak tertarik pada segala sesuatu di sekitarnya. Mereka belum pernah mendengar Zhao Xiaohua bersumpah. Tapi sekarang, jelas, Zhao Xiaohua sangat marah. Ada amarah tak berujung di matanya, menatap Luo Zheng di tirai tipis, giginya hampir patah. Luo Zheng mungkin merasakan aura mengancam Zhao Xiaohua di tirai cahaya. Dia tidak ingin dia mengatakan sesuatu yang membuat Zhao Xiaohua akan muntah darah, kamu memiliki kemampuan untuk menggigit aku. Anak kembar tiga bawaan ini sama sekali tidak tahu hidup atau mati, jadi berani memprovokasi dirinya sendiri. Bocah jubah barusan jelas masih orang yang sedikit teliti tentang Cloud Palace. Dia menutupi wajahnya dengan jubah, dan tidak bertindak secara provokatif di balik tirai cahaya. Zhao Xiaohua sudah tidak dapat mengendalikan emosinya, dan bahkan merasa sedikit frustrasi. Tapi sekarang, Luo Zheng ini tidak hanya menyombongkan diri ke tirai cahaya, tetapi juga memprovokasi dirinya sendiri terbuka. Zhao Xiaohua merasa bahwa dia akan pingsan, dia sangat ketika aku memiliki sedikit ilusi, pencapaian yang telah aku capai selama bertahun-tahun telah menjadi yang teratas di antara murid biasa Yun Dian. Apakah tidak layak disebutkan di mata para murid sekte kelas dua ini? Orang-orang ini sama sekali tidak memikirkan diri mereka sendiri. Zhao Xiaohua dengan gemetar mengangkat tangan, jari telunjuknya roboh lurus, dan dia berkata dengan kuat kamu, tidak peduli siapa kamu, tidak peduli siapa kedaulatanmu, kamu akan mati. Luo Zheng mengedipkan matanya dan sedikit tersenyum. Sepertinya dia tidak peduli dengan ancaman Zhao Xiaohua. Dia berbalik dan mulai memanjat. Jika dia tidak benar-benar takut membuat marah anak di Yun Dian, dia ingin bersenandung. Melalui Xin Gui, Xi Jing Tian sedikit tidak senang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhao Xiaohua, Zhao Xiaohua ini terlalu sombong. Fei Han tidak peduli sama sekali, Zhao Xiaohua bangga dan sombong. Hari ini, Bailey Red Maple memainkannya lagi dan Luo Zheng memainkannya lagi. Ketidakbahagiaan pasti tidak terhindarkan, tetapi Luo Zheng melewati jalur penguji. Jika kamu menjadi elit istana awan, aku khawatir kamu masih harus berhati-hati. Zhao Xiaohua ini milik keluarga Zhao Raja Selatan. Keluarga Raja Zhao Selatan, mendengar empat kata ini, hati Xi Jing Tian bergetar, tidak heran anak ini begitu gila. Keluarga Raja Zhao Selatan sebenarnya adalah sebuah keluarga yang digabungkan oleh dua keluarga besar. Baik keluarga Wang maupun Zhao adalah keluarga terkenal di bagian selatan wilayah tengah. Setelah kedua keluarga tersebut terhubung satu sama lain dan bergabung menjadi satu, mereka telah mampu berdiri sebagai sekte kelas tiga, jadi bisa dibilang sebagai keluarga kelas tiga. Sama seperti tujuh bangsawan agung di wilayah timur, bangsawan ini klan dibagi menurut pangkat, nyatanya hanya bisa diklasifikasikan menjadi pasukan pangkat satu, sedangkan Qin Yun Zhong termasuk pasukan pangkat dua. Meskipun pasukan peringkat ketiga satu peringkat berbeda dari Yun Dian, mereka tidak bisa diremehkan bahkan di domain tengah. Aku tahu, saat Luo Zheng menemukan jalan menuju persidangan, aku akan memberitahunya untuk memperhatikan, Xi Jing Tian mengangguk. Peti harta karun ini harus diambil lapis demi lapis, dan langkah pertama Luo Zheng tentu saja adalah peti harta karun merah paling bawah. Baru saja dua orang memanjat platform batu di lantai pertama. Luo Zheng sudah bersiap untuk platform batu di lantai pertama. Secara alami, dia dapat menghadapinya dengan penuh percaya diri. Peti harta karun merah bisa dikatakan ada di sakunya. Berputar-berputar, angin kencang menyapu Luo Zheng. Murid Yun Dian pertama yang naik ke platform batu tidak bertahan lama di bawah angin kencang sebelum tertiup angin kencang. Dalam menghadapi angin kencang ini, Luo Zheng, seperti bocah jubah, menunjukkan kekuatan tubuh fisiknya dan mencondongkan tubuh ke depan untuk bertarung. Dengan angin kencang seperti itu, Luo Zheng tidak berdaya. Anak ini, itu terlalu mudah, bahkan lebih mudah daripada anak jubah barusan. Diperkirakan dia juga bisa mendapatkan kotak harta karun merah ini. Murid-murid Yun Dian sedikit terdiam, murid Yun Dian selalu tidak dapat mengangkat kepala mereka, karena sekte peringkat kedua ini terlalu jauh dari Yun Dian. Mereka dibimbing, lingkungan kultivasi, dan pil yang membantu dalam kultivasi semuanya berbeda dari murid Yun Dian, jadi kekuatan mereka kesenjangannya secara alami besar. Tapi hari ini, dengan kemunculan si bocah jubah dan Luo Zheng, pandangan ini benar-benar ditumbangkan. Huh! Segera, pihak berwenang di dalam gua melancarkan serangan fase kedua terhadap Luo Zheng. Pisau Angin, Hantu Iblis, Luo Zheng tidak berniat menghabiskan seluruh energinya sejak awal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peti harta karun di atas sebanyak mungkin, peti harta karun merah, peti harta karun biru, peti harta karun perak. Juga dapat dikatakan bahwa Luo Zheng memiliki ambisi yang besar, tetapi karena jalan penguji ini telah masuk, wajar untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Peti harta karun merah sebenarnya berisi hal-hal yang memperkuat jiwa. Bisa dibayangkan bahwa benda di peti harta karun biru pasti akan meningkatkan berharganya. Peti harta karun emas. Peti harta karun hitam. Luo Zheng tidak tahu level mana yang bisa dia naiki, tetapi dia hanya bisa naik sebanyak mungkin. Enam hantu Iblis surgawi menghadapi bila angin itu dengan ganas. Bocah jubah itu menggunakan identitas anehnya untuk menghindari bila angin ini, sementara Luo Zheng lebih lugas, sebenarnya melawan bila angin ini. Papa Papa! Dua hantu Iblis surgawi melawan di depan dan terus-menerus dipotong oleh bila angin, bahkan dengan kekuatan hantu Iblis surgawi, bila angin itu masih memotong jejak di permukaan. Ketika jejak itu terakumulasi hingga jumlah tertentu, dua hantu Iblis surgawi pecah. Dua hantu surgawi pertama rusak setelah itu, ada dua lagi hantu Iblis surgawi di atas. Luo Zheng memiliki enam hantu Iblis surgawi, dan dua yang rusak dapat dikondensasi dan terus berbaris di belakang. Di hutan, Bai Li Hong Feng telah merobek jubahnya, memperlihatkan wajah yang tampan. Dia memiliki rambut merah menyala dan ada jejak kejahatan di antara alisnya. Justru karena kejahatan inilah Bai Li Hong Feng berada hertrop dari sekte Xiang Yun mereka. Di hadapan Zhao Xiaohua yang marah, dia tidak melarikan diri, tetapi memilih untuk menonton pertunjukan di sini, aku harus mengatakan bahwa dia adalah seorang master seni dan berani. Dapat dilihat bahwa Bai Li Hong Feng memiliki mentalitas yang baik, dan dia tidak frustasi karena gagal mengambil peti harta karun biru. Orang ini benar-benar lucu. Dia benar-benar memblokir bila angin dengan metode ini, dan enam patung manusia yang dia panggil juga sangat aneh. Setelah dipatahkan, mereka benar-benar pulih. Jika ku rasa benar, orang ini setidaknya berlatih suci teknik kultifasi peringkat, aku pikir akan sulit bagi aku untuk bertemu lawan di jalan uji coba ini. Bahkan jika ada, itu adalah Zhao Xiaohua dan Zhuobufan. Aku tidak menyangka pria bawaan yang berlapis tiga ini muncul. Aku benar-benar tidak bisa meremehkan dunia. Ah! Bai Li Hong Feng mendesah. Kelompok murid Yun Dian tidak bisa berkata-kata, tidak satupun dari mereka yang lemah, dengan kekuatan elit Yun Dian, siapapun yang ditempatkan di sekte kelas dua memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tiga besar. Tapi sekarang dibandingkan dengan Luo Zheng, rasanya yang satu ada di langit dan yang lainnya di bawah tanah. Luo Zheng secara alami tidak peduli dengan mata kelompok murid Yun Dian di bawah ini. Dia menempatkan Phantom of the Heavenly Demon di depannya, dan Luo Zheng segera mendekati peti harta karun merah. Merayu. Saat Luo Zheng menyentuh peti harta karun merah, organ di dalam gua berhenti bekerja, dan angin kencang menghilang tanpa jejak. Mengerti, Luo Zheng sangat gembira. Pada, Luo Zheng menyentuh, seolah menyentuh mekanisme di atas peti harta karun, peti harta karun terbuka secara otomatis. Kemudian Luo Zheng melihat sekelompok materi hitam berbentuk tidak beraturan mengambang di peti harta karun merah, materi hitam tampak seperti makhluk hidup, terlihat lembut dan terus-menerus menggeliat. Luo Zheng ingin meraih dan meraihnya, tetapi jari-jarinya langsung menembus zat hitam itu. Tepat sebelum Luo Zheng menjadi aneh, zat hitam itu melesat langsung dari alis Luo Zheng. Perasaan yang sangat dingin tiba-tiba merasuki otak Luo Zheng, seolah-olah dia sedang memandikan Luo Zheng di es dan salju, dingin, tetapi tidak menggigit, tetapi kesejukan yang menyegarkan. Dia merasa jiwanya disublimasikan pada saat ini. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya, Luo Zheng sudah menyerapnya. Kecepatan Luo Zheng menyerap zat hitam ini dua kali lebih cepat dari Bailey Red Maple. Sebagian besar alasannya adalah karena jiwa Luo Zheng telah dikalsinasi dan lebih kuat dari orang biasa. Bagi banyak pejuang, zat hitam ini bisa jadi untuk meningkatkan jiwa secara signifikan, tentu saja, peningkatan materi hitam ini ke Luo Zheng tidaklah kecil, tetapi secara relatif, itu tidak begitu jelas. Ini seperti seorang petani yang mendapatkan lahan seluas satu hektare, yang merupakan perubahan radikal bagi petani ini. Dan seorang tuan tanah memiliki 20 hektare tanah, bahkan jika ditambah satu hektare tanah lagi, itu tidak akan banyak berubah, hanya bisa dikatakan I Ching on the Cake. Dan identitas Luo Zheng saat ini adalah seperti tuan tanah ini, dan zat hitam ini adalah lapisan gula pada kue. Setelah penyerapan, Luo Zheng tidak berhenti, dan terus mendaki, tujuan berikutnya, kotak harta karun biru. Bailey Red Maple berada di platform batu dari peti harta karun biru ini, dan ketika dia melihat Luo Zheng memilih untuk melanjutkan pendakian, bibir tipisnya sedikit terangkat, menarik, aku tidak puas dengan peti harta karun merah, kamu seharusnya menontonnya sekarang. Sulit untuk mendapatkan peti harta karun biru ini, dan kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk naik. Mungkinkah kamu cocok dengan metode untuk memecahkannya? Selamat, selamat, Lao Si, muridmu mendapat peti harta karun merah. Orang tua berpakaian putih dari sekte Xiang Yun tersenyum. Si Jing Tian juga berkata dengan riang, bukankah kamu juga mendapatkan Bailey Red Maple dari Xiang Yun Sek? Hei, jangan katakan itu, kamu melihat Xiang Yun Zong's Bailey Red Maple membutuhkan banyak usaha, dan kemudian lihat Luo Zhengmu, itu hampir tanpa usaha, seperti berjalan di tanah. Aku mendengar dua Master Sekte saling memuji murid satu sama lain di sini, tiga Master Sekte Chai Yun Zong, Lan Yun Zong, dan Valen Klut Mao tidak mau memutar matanya. Namun, mereka memutar mata karena tidak ada yang bisa mereka ledakan, dan mereka bisa mendapatkan peti harta karun, meski hanya peti harta karun merah, kesempatan ini bahkan lebih dari kebanyakan murid yang berpartisipasi dalam jalur percobaan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Fei Han berkata lihat, Luo Zheng telah menaiki platform batu kedua. Gerakan pendakian Luo Zheng tidak seanggun Bailey Red Maple, sehingga kecepatan pendakiannya relatif lambat, namun panjat tebing ini tidak sulit bagi para ahli bela diri. Bagaimana dia melawan nyala api? Tidakkah kamu turun? Jika bagian depan dibakar oleh lidah api, tidak ada yang bisa menahannya. Beberapa Master Sekte awalnya mengira Luo Zheng akan mempelajari metode Bailey Red Maple, berbaring di tanah, menghindari dampak frontal lidah api, dan perlahan merangkat. Tapi Luo Zheng bahkan tidak turun, dia berdiri dengan tenang di platform batu, siap menghadapi dampak lidah api. Anak ini, apa yang kamu inginkan? Dia berniat menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan lidah api. Apakah kamu tidak takut dibakar sampai mati? Ketika beberapa penguasa melihat pemandangan di Xinqiu, wajah mereka juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Belum lagi alam rahasia bawaan, bahkan jika orang-orang tua di alam dewa ini ingin melakukan ini, mereka harus menggunakan esensi sejati mereka untuk melindungi tubuh, hanya mengandalkan tubuh fisik untuk melawan, diperkirakan akan tercekik. Bagaimanapun, mereka semua adalah seniman bela diri dari sistem elemen sejati, dan mereka belum mengambil jalur pemurnian tubuh. Si Jing Tian, Luo Zheng tidak akan menjadi badan hukum jalan perbaikan ganda, kan? Fei Han melihat ekspresi tenang di wajah Si Jing Tian, jadi dia menebak. Jika Luo Zheng tidak hanya mengembangkan esensi sejati, tetapi juga memurnikan tubuh, ditambah dengan kesempatan untuk menelan buah roh surga dan bumi, sangat mungkin untuk membawa lidah yang mengamuk dengan tubuhnya. Siapa tahu Si Jing Tian menggelengkan kepalanya dan berkata sebenarnya, aku tidak tahu apakah Luo Zheng telah memurnikan tubuh, jika ini tentang pemurnian, aku tidak menemukan jejak gangyuan padanya, yang berarti Luo Zheng tidak berlatih. Kehalusan tubuh, tetapi tubuh fisiknya tirani, bahkan lebih kuat daripada mereka yang memurnikan tubuh. Aku tidak bisa memikirkan ini sampai sekarang. Penampilan Luo Zheng dalam pena besar Kuan Feng masih terlihat dengan jelas. Tubuh fisiknya sangat agresif sehingga Pei Tianyao pun mengandalkan Fudo Ming Wang untuk tampil kebakaran industri Qinglian tidak takut sama sekali, tetapi Luo Zheng tidak memiliki gangyuan di dalamnya. Gangyuan adalah sejenis energi yang hanya dimiliki oleh pemurni tubuh seperti yuan sejati dari sistem yuan sejati, seorang pejuang yang berjalan di jalan pemurnian perlu menggunakan gangyuan untuk merangsang tubuhnya yang kuat. Ini sangat aneh. Fei Han kaget saat mendengar kata-kata Si Jing Tian. Si Jing Tian mengangguk, Aku tidak punya kata-kata palsu. Si Jing Tian secara alami tidak dapat melihat bahwa tubuh Luo Zheng sudah berbeda dari orang biasa. Tubuh fisiknya tirani, bukan karena dia marah, tetapi karena dia ditempa menjadi senjata, jadi dia sangat kejam. Karena dia adalah senjata secara alami, tidak mungkin untuk berbicara tentang rehabilitasi, dan tidak mungkin untuk menghasilkan gangyuan. Selama percakapan, lidah yang mengamuk sudah mengalir ke arah Luo Zheng. Ledakan, api yang bergejolak berdampak pada Luo Zheng, langsung mengubah Luo Zheng menjadi pria yang terbakar. Karena Luo Zheng memblokir lidah api secara frontal, paragraf lidah ini tidak keluar dari platform batu ini, tetapi diblokir oleh Luo Zheng secara tiba-tiba. Di bawah kobaran api yang ganas, pakaian Luo Zheng langsung terbakar bersih, Luo Zheng masih sedikit tertekan. Sebagai seorang pejuang, itu masalah ini. Pakaiannya terbakar di setiap kesempatan, itu sangat tidak senonoh. Namun, masih ada beberapa set pakaian cadangan di sumijinya, yang bisa diganti nanti. Di bawah lidah api yang membara ini, tanda emas mulai muncul di tubuh Luo Zheng. Ketika Luo Zheng pertama kali melihat lidah api, ia memiliki rencana ini di dalam hatinya, ia ingin menggunakan lidah api untuk membakar tubuhnya, dan bahkan menembus tubuh senjata roh dalam satu gerakan dan menjadi tubuh senjata perih. Tapi sekarang Luo Zheng menemukan bahwa sempua salah, atau penilaiannya sedikit naif. Meskipun lidah api di depannya sangat kuat, tempatnya pangkatnya tidak tinggi, atau api yang dihasilkan oleh organ khusus tidak baik untuk tubuh senjata rohnya. Jadi lidah api pasti membangkitkan rune emas di tubuhnya, tetapi rune emas tidak berputar, apalagi menelan api. Ini sedikit berbeda dari yang kuharapkan, pikir Luo Zheng dengan tumpul, lalu bergegas maju dengan lidah api. Dia tidak tahu, karena tindakannya sudah meledakkan hati banyak orang. Bai Li Hongfeng awalnya duduk di pohon besar dengan putaran rumput di mulutnya dan menonton pertunjukan. Dia juga menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan auranya. Tidak hanya sulit bagi murid-murid Yundian untuk menemukannya, bahkan wajah hantu yang tersembunyi di hutan. Laba-laba juga tidak bisa menemukannya. Melihat pemandangan di dinding tebing lembah, puting beliung di mulutnya jatuh dari mulutnya dan jatuh dengan lembut ke tanah tanpa disadari. Sial! Tidak normal! Bai Li Hongfeng sangat yakin. Sebagai seorang jenius yang belum pernah bertemu di Sekte Xiangyun selama seribu tahun, Bai Li Hongfeng jauh lebih baik daripada murid Sekte Xiangyun mereka. Selama kompetisi besar Xiangyun Zhongmen, dia mengambil tempat pertama terlalu mudah, dan tempat kedua bukanlah ancaman bagi Bai Li Red Maple, juga bukan tantangan sama sekali. Jadi Bai Li Hongfeng datang ke jalan persidangan kali ini, hanya berfokus pada dua orang, yaitu dua orang teratas di Cloud Palace, Zhao Xiaohua dan Zhuobufan. Master Sekte Xiangyun juga berulang kali mendesaknya untuk tidak mengacaukan kedua orang ini. Tingkat percobaan tersembunyi ini, dia harus menerobos, jadi Bai Li Hongfeng akan menggunakan jubah untuk menutupi wajahnya, dan Zhao Xiaohua yang menyelamatkannya membenci dirinya sendiri dan menyebabkan beberapa masalah. Tetapi Bai Li Hongfeng tidak berharap bahwa ada banyak orang yang mampu di jalan persidangan, kecuali untuk murid Yundian, ada juga tidak lemah di Sekte lain. Menjadi tidak lemah tidak berarti menjadi kuat. Bai Li Hongfeng tidak terlalu memperhatikannya, dan tidak buruk untuk mendapatkan evaluasinya tentang tidak lemah. Alhasil, tiba-tiba ada anak tiga bawaan yang bahkan lebih mempesona dari dirinya, tapi itu mengejutkannya. 360.